Ayat suci Al-Quran, surat Al-Mujadalah, ayat 11 oleh Saudara Khulilur Rahman, mahasiswa informatika WAI, angkatan 2016 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal leshina amanu iza qil lakum tefasahu iza qil lakum tefasahu iza qil lakum Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Kepada Bapak Insinyur Hidayat Yorianta Sasarila, MSJ, PhD Kami berikan waktu 10 menit untuk memberikan sambutan Baik, terima kasih Mbak Nisha Suara saya bisa terdengar? Bisa Pak Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wabdul alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa nushalim Wa ala alihi wa syahbihi ajmain amabad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama, pertama-tama sekali lagi Walaupun sudah disebutkan oleh MC, tapi saya kira selayaknya, sepatutnya Saya mengajak kita bersama-sama Memajatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua berkah, atas semua karunia, atas semua perlindungannya kepada kita semua Sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat Dan bisa menyelenggarakan acara webinar yang sangat penting ini Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad s.a.w. kepada keluarganya Dan insya Allah kepada kita semua Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati Perkenankan saya menyambut para tamu kami Dari luar Al-Azhar terlebih dahulu Yang pertama, Ibu Dr. Inggriani Lim Beliau adalah NPO, National Board Organization dari Berberas, Indonesia Kemudian Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadi, MM Kepala Direkturat Pendidikan Dasar dan Mengenang Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Indonesia Bapak-Ibu yang lain yang saya mungkin tidak lihat dari Yayasan Para pengurus Yayasan selain Pak Adi tentunya Karena beliau juga sekaligus akan menjadi narasumber Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahsiswaan Sahabat saya, Ibu Dr. Nita Nuriko Kemudian yang terhormat para narasumber Dr. Adi Jamal Beliau juga adalah dosen program studi informatika Dan juga pengurus YPIA Yang saya hormati, Ibu Riri Savitri Ketua program studi informatika Para pejabat di lingkungan Universitas Salazar Indonesia Yang mohon maaf apabila tidak terlihat di layar saya Dengan segala hormat Dan Bapak-Ibu baik dosen, Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu peserta Di dalam lingkungan Universitas Salazar Indonesia Maupun di luar, eksternal, dari umum Yang bergabung bersama-sama dalam webinar ini Dan tentunya yang sangat saya kasihi Para mahasiswa, para siswa Yang juga seandainya berkesempatan bergabung bersama-sama dengan kami Selamat datang, selamat bergabung di acara ini Saya tidak akan berpanjang lebar dalam hal kontennya Karena kita punya pakar, kita punya Pak Adi Kita punya Ibu Riri yang nanti akan menjelaskan lebih panjang lebar Sedikit saja Mungkin ada yang bertanya-tanya mengenai C6 Saya kira sebagai pendidik Bapak-Ibu, baik dosen maupun guru Kita paham bahwa kita harus menanamkan 4C Yang sering-sering sudah sangat sering kita dengar Kreativity, communication, collaboration, creative thinking Itu boleh dikatakan pada masa sebelum The arrival of industrial 4.0 Sebelum masa industri 4.0 Tetapi dengan tibanya industri 4.0 ini Maka kemajuan digital teknologi itu membuat Kita harus menyiapkan lagi dengan satu poin kepada anak didik kita Yaitu dengan tambahan 1C Yaitu computational thinking Inilah yang sekarang akan dibahas Tapi kemudian juga dengan Kewaisan, kebijakan dari menteri kita Nadiem, beliau menambah 1C lagi Menjadi kompassionat dengan wulas asih Sehingga semuanya menjadi enam Dan ini yang akan kita persiapkan Karena sangat penting sekali ke depan Menghadapi gelombang teknologi baru Dengan IT, dengan internet of things Dengan robotik dan sebagainya Ini ke depan baik siswa maupun mahasiswa Harus dilengkapi dengan pengatuan-pengatuan ini Dan ini menurut saya adalah Kesempatan yang sangat baik Untuk itu sekaligus saya berterima kasih kepada Bu Riri Yang juga selaku koordinator dari Bebras Dan tentunya Ibu Inge sendiri yang begitu aktif Kepada kami nanti saya akan laporkan sedikit Tapi saya berterima kasih kepada Bu Riri dan Panitia Dan tim dari program Teknik informasi kan tentunya Yang bekerja sama Selalu Sangat giat dalam Menggencarkan Menyebarkan pengetahuan mengenai Computational Thinking ini Kepada Bu Nita Terima kasih kesedianya Untuk mewakili Pak Rektor dalam hal ini Mereka mengatakan Universitas Jadi saya melaporkan Kami bekerja sama dengan Bebras Di bawah pimpinan Ibu Inge Menandatangi Menandatangani perjanjian Pada tahun 2019 Dan sejak itu sudah cukup banyak sekali Bu Nita Program-program yang telah dilakukan bersama Antara informatika Antara UAI dan Bebras Antara lain Tahun lalu Diadakan kegiatan tantangan Bebras Untuk siswa SMA Kemudian tahun ini Tantangan Bebas untuk Murid-murid SD, SMP, SMA Dan kemudian ke depan Sudah direncanakan oleh Buru Iwi dan tim Mengenai program Pandai Jadi Kami minta kesedianya nanti Bu Nita Untuk memberikan sambutan Sekaligus Membuka acara ini Demikian juga kepada Pak Nuri Kami memohon Kesedianya untuk Memberikan sambutan pada acara Baik Bapak Ibu Semoga kita semua Dapat mengikuti acara ini Dengan baik Dan kita Mengambil manfaat Sebesar-besarnya Karena Kita Menyediakan Dua narasumber Yang sangat luar biasa Dengan pengetahuan Yang sangat luar biasa Insya Allah Ini semua menjadi Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Hidayat Acara selanjutnya adalah Sambutan sekaligus Pembukaan webinar Computational Thinking Informatika UI 2020 Oleh Rektor UAI Yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 Kepada Ibu Dr. Nita Noriko MS Kami berikan waktu 10 menit Untuk memberikan sambutan Terima kasih Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu? Jelas Ibu Jelas Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafi majidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambawiri jalali wajihika wa azimi sultani Allahumma sholi ala Muhammad wa ala ali Muhammad Puji dan syukur kadas Allah SWT Pada pagi yang cerah ini Kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat Untuk kita semua dan untuk generasi berikutnya Pada kesempatan ini kami akan menyapa Orang-orang yang luar biasa Yang sudah mensupport seluruh kegiatan-kegiatan Maupun aktivitas kita dalam rangka mendidik generasi Yang pertama adalah dari pengurus YPI Al-Azhar Yang dalam hal ini Alhamdulillah Bapak Dr. Ade Jamal Sebagai bendahara YPI sudah hadir di tengah-tengah kita Beliau juga merangkap nanti akan menyampaikan materi Terkait tentang tema pada hari ini Yang kedua tentunya Bapak Dr. Andes Nuri Muhammadie MM Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI Al-Azhar Yang ketiga yaitu Bapak Ketua Bapak Dekan kita Bapak Hidayat Yoryanta PhD Kemudian Ketua Program Studi IF Ibu Riri SSIMT Pembicara pada hari ini Yaitu Ibu Dr. Inggriani Lim Sekaligus juga Ketua dari NBO Bebras Indonesia Yang sangat kami cintai tentunya Guru-guru di lingkungan YPI Al-Azhar Dari SD dan SMP Dan tentunya juga mungkin hadir di tengah-tengah kita Para Kepala Sekolah Dan juga yang kami muliakan Para audiens yang sempat bergabung pada hari Sabtu ini Hari libur Namun Bapak Ibu sekalian menyempatkan diri Untuk menambah keilmuan Sebagaimana kita ketahui bahwa webinar pada hari ini Adalah peningkatan kemampuan C6 Dengan computational thinking Untuk meningkatkan lulusan yang pandai Kreatif dan berahlakul karimah Ini temanya sangat tepat sekali Ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Yang kita ketahui Allah SWT telah mengizinkan Lahirnya industri 4.0 sebelum pandemi ini Sehingga Ini merupakan desain dari Allah SWT Ketika kita memasuki pandemi ini Boleh dikatakan untuk masalah Internet, all things Kemudian artificial intelligence, big data, computer Boleh dikatakan sudah ada persiapan Kalau kita bayangkan jika tidak ada persiapan sama sekali Dan ketika kita memasuki pandemi Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi Pandemi ini Kalau kita mendengarkan proyeksi dari ahli virus Kemudian juga dari gugus COVID-19 Tampaknya di 2021 Belum menunjukkan Hilangnya atau pandemi ini Atau menurunnya Suasananya akan up and down Ketika kita lockdown Atau mengurangi aktivitas di luar Jumlahnya akan menurun Jumlah penderita Dan ketika dikendorkan lagi Dia akan meningkat lagi Nah, oleh sebab itu Computational ini sudah merupakan Hal yang sangat penting, urgent Terutama di bidang pendidikan Yang memang semuanya kita harus belajar Baik dari pendidik maupun dari siswa-siswanya Sebagaimana diketahui bahwa Untuk computational thinking Ada empat fondasi berpikir Yaitu dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola Hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut Dari pembahasan di dalam webinar pada hari ini Dan pada kesempatan ini juga Kita akan lebih mengenal lagi tentang Bebras Terutama Bebras NBO Indonesia Yang alhamdulillah ProDIF sudah bekerja sama Tadi disebutkan sejak 2019 Saya berpikir bahwa ini seperti Badan dunia Untuk seperti olimpiade gitu Olimpiade internasional kesanannya Nanti anak-anak kita pun bisa ikut Kompetisi-kompetisi di tingkat dunia Oleh sebab itu dengan webinar pada hari ini Mudah-mudahan pengetahuan kita Lebih tercerahkan Untuk menyongsong Era computational thinking Yang lebih maju lagi Baiklah Bapak Ibu sekalian Kita percepat Acara webinar ini Dengan membuka dan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dengan dibacanya Bismillahirrohmanirrohim Maka webinar pada hari ini Kita buka Terima kasih Selamat berwebinar Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan juga dapat kita sampaikan kepada Generasi-generasi Terutama di tingkat SD dan SMP Bilai Taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Nita Nariko Acara selanjutnya Acara selanjutnya adalah Sambutan Kepala Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Kepada Bapak Dr. Andus Nuri Muhammadi MM Kami berikan waktu 10 menit untuk memberikan sambutan Terima kasih Mbak Anissa Suara saya jelas ya Jelas Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala syaidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain Sekala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai alam sebesar berserta isinya Nikmat Islam, iman, serta sehat kepada kita semuanya Kita aturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman Yang saya hormati pengurus YP Al-Azhar Hadir bersama kita Pendahara Umum, Bapak Dr. Ande Jamal Yang nanti sekaligus sebagai narasumber Saya Saifuddin Diwakili oleh Ibu Rektor Dr. Nuri Pak I, sekaligus Ketua Prodi Informatika Ibu Riri Savitri, SSI MT Dan tentunya yang berbahagia, yang selalu saya banggakan dan saya cintai Serta webinar, yaitu Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Hadir di sini, saya lihat guru inti dan guru sasaran SD SMP SMA Islam Al-Azhar Se-Indonesia Se-Jabodetabek Dan tentunya juga ada guru-guru sekolah wilayah Jabodetabek Dan undangan serta peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Yang tidak mengurangi rasa hormat kami Kami dari Direktur Atik Dasmen YPL Azhar Bapak Rektor, Bu Nita, dan Dekan Pak Idayat Merasa terhormat dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor Tentas undangan webinar dari Fakultas Teknologi dan Sains WAI Wabi khusus Ketua Prodi Informatika Ibu Riri Direktur Atik Dasmen YPL Azhar dan WAI Sebagai unit pelaksana teknis pilar pendidikan YPL Azhar Sebagai salah satu tiga pilar utama YPL Azhar Yaitu pendidikan, dawa, dan sosial Seja berdirinya dari tahun 1952 Saya informasikan bahwa Direktur Atik Dasmen Mengelola 199 sekolah Yang terdiri dari 64 TK 68 SD, 45 SMP, dan 21 SMA Yang insya Allah setiap tahun ini bertambah Bapak Rektor, Bu Nita, dan Pak Dekan, Pak Idayat Dengan jumlah murid pada saat ini lebih dari 53 ribu Yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Kepada Bapak Ibu Guru khususnya Dan juga peserta webinar pada umumnya Yakinlah bahwa kepotensi kita Sebagai guru Terutama kepotensi profesionalisme Pedagogik akan meningkat Dengan mengikuti kegiatan Webinar Komputasi atau Computational Thinking Terputus-putus ya Iya Pak, sedikit kurang jelas Sinyalnya Bapak ya Pak Merah warnanya Ya, jelas suaranya Jelas Pak, mau gue dilanjut Alhamdulillah Pak Bu Pak Ibu Guru Ya, Guru Jenjang SD SMP dan SMA Adalah orang yang paling bertanggung jawab Akan perkembangan kecakapan berpikir Dan karakter murid-murid kita Niatkan lillahi ta'ala Untuk menuntut ilmu Agar menjadi berkah ilmu yang kita dapatkan Pada webinar hari ini Dan kondisikan mindset Atau cara berpikir kita Dengan berpikir terbuka Karena mindset terbuka Sesungguhnya adalah Adab Seorang penuntut ilmu Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Minset terbuka ini Cirinya adalah Dia tidak sombong Menjadi pendengar yang baik Tidak meremehkan pembicara Atau orang yang sedang memberi ilmu Walau sebenarnya Dia sudah tahu Dan ciri yang lain Adalah Yang paling penting Yakin bahwa kompetensinya bisa berkembang Kompetensi apapun akan terus berkembang Bertambahnya Kognitif Skill Dan Experience Direkturat di Dasmen Yakin betul akan pentingnya Kecakapan berpikir komputasi ini Buat murid-murid kita Dan berharap kegiatan ini Bisa meningkatkan Kompetensi guru-guru kita Wabil khusus Bagaimana caranya Supaya Kecapan berpikir komputasi Murid-murid kita ini Bisa tumbuh Dan berkembang dengan baik Penting untuk diingat Buat Bapak Ibu Guru Kegiatan webinar ini Menandai pembukaan Kegiatan pelatihan-pelatihan Gerakan pandai Sampai bulan Agustus 2021 Yang tadi disampaikan oleh Ibu Nita dan Bapak Hidayat Terakhir Buat Bu Nita Sampaikan ke Pak Rektor Dan Pak Hidayat Kami berharap Kerjasama Direkturat Pendidikan Dasar Dan Menengah YP Al-Azhar Dengan UAI Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Pilar Pendidikan YPI Terus meningkat Untuk mewujudkan Tiga tujuan utama YP Al-Azhar Dididikan Yaitu agar Murid-murid Al-Azhar Menjadi kader Pembangun akhlak Untuk kesejahteraan NKRI Agar murid-murid kita Menjadi aparatur negara Yang berjiwa bersih Dan suci Agar murid-murid kita Menjadi mubalik Misi Islam Di segala aspek Hidupannya Dan ada permintaan Ini buat Sampaikan ke Pak Rektor Pak Dr. Hidayat Kami berharap Kegiatan Pelatihan Berpikir komputasi Atau computational thinking Ini Tidak terbatas Buat guru-guru di Jabodetabek Karena guru-guru Al-Azhar Ada di Indonesia Banyak sekali Dan mungkin ada Khusus Nanti kerjasamanya Dengan Koordinator Bebras Dari UAI Bagaimana Bagaimana ini Dilatih Buat guru-guru kami Yang ada di Seluruh Indonesia Mungkin nanti Kita diskusikan Selamat mengikuti Kegiatan Webinar ini Tetap semangat Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Nuri Atas sambutan yang telah diberikan Agenda selanjutnya adalah Sesi foto bersama Mohon izin agar para peserta Dapat mengaktifkan kamera video Agar nanti para panitia bisa Membantu untuk Melakukan sesi foto bersama Secara online Baik Ibu Anissa Ya sudah aktif semua videonya Saya hitung Jadi mulai slide satu ya Karena banyak sekali ini Alhamdulillah peserta yang hadir Berikan senyum terbaik Satu, dua, tiga Slide selanjutnya Satu, dua, tiga Slide berikutnya Jangan lelah senyumnya Satu, dua, tiga Berikutnya Wah banyak sekali Satu, dua, tiga Masih ada lagi Satu, dua, tiga Peserta panitia sudah capture semua ya Mudah-mudahan sudah ya Oke Baik Terima kasih kepada Para peserta webinar Computational Thinking Informatika UI 2020 Selamat datang Juga kami ucapkan kepada Ibu Dr. Ingriani Lim Selaku NBO Bebas Indonesia Para perwakilan Bebas DKI Jakarta Serta para tamu undangan yang hadir pada hari ini Kini saatnya kita memasuki acara inti kita Pada hari ini yaitu Materi tentang Computational Thinking Yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Deni Hermawan ST Mkom Selaku dosen informatika UI Dan juga trainer Nasional Gerakan Pandai Biro Bebas Universitas Al-Azhar Indonesia Kepada Bapak Deni Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Mbak Anissa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 3 UAI Ibu Nitar Noriko Bapak Dekan FST Bapak Hidayat Ibu Kaprodi Informatika Bung Rizha Fitri Dan Kepala Dekoran Assessment Alazar Bapak Nuri Dan juga Bapak Ibu Semua peserta webinar Pada pagi ini Alhamdulillah Meskipun suasana kita Masih pandemi Kita masih dapat Bertemu Walaupun melalui Tetap muka virtual Dalam rangka Webinar Computational Thinking Yang diadakan oleh Biro Bebas UAI Alhamdulillah Di pagi ini Kita sudah Bergabung ya Di antara kita Di tengah-tengah kita Tiga narasumber Yang akan memberikan Materi pada pagi hari ini Yang pertama adalah Ibu Doktor Ingrini Lim Biasanya kita Panggil Ibu Inge ya Selamat pagi Ibu Inge Ibu Inge ini sebagai Ketua Ya pagi Ibu Terima kasih Ibu Sudah bergabung dari Tadi pagi ya Boing ini Ketua NBO Bebas Indonesia Beliau Konsisten Mengajari kita Yang sharing Dari mulai Melatih TOT Trainer Nasional Yang Biro-Biro Bebas Di kampus Kemudian Sampai sekarang Mengawal kita Juga untuk Ke Pembukaan Webinar Untuk Latihan Pandai Guru-Guru Inti Dan juga Nanti Sampai Kesiswa Insya Allah Kemudian Nanti Beliau akan Menyampaikan Mengenai Pentingnya Siti dan Literasi Nanti materi Kedua Itu juga Sudah hadir Dengan Tengah kita Ini Bapak Dokter Ade Jamal Assalamualaikum Pak Ade Terima kasih Pak Sudah bergabung Ade Nanti akan Menyampaikan Materi Kedua Mengenai Siti dan Informatika Khususnya Juga mengenai Histori Informatika Di masa Islam Kemudian Nanti akan Dilanjutkan Oleh Ibu Riri Savitri Assalamualaikum Bu Riri Waalaikumsalam Warahmatullahi Ibu Riri Sebagai Koordinator Bebras Biro UAI Nanti akan Menyampaikan Materi Mengenai Concernal Thinking Untuk Semua Melalui Gerakan Pandai Jadi Pak Ade Sebagai Dosen Informatika Dan Juga Saat ini Beliau Diamannya Sebagai Purus Santron Islam Razak Baik Karena Waktu kita Tidak Terlalu Banyak Jadi Mungkin Selama Satu Jam Kedepan Kita Akan Menyimak Webinar Dan Nanti Ada Waktu Sekitar Setengah Jam Untuk Kita Berdiskusi Tanya Jawab Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Selama Pemaharan Materi Bisa Langsung Menuliskannya Di link Yang akan Dishare Oleh Panitia Di Chat Room Jadi Bapak Ibu Bisa Memberikan Memposting Pertanyaan Di sana Nanti Juga Bisa Memvote Nanti Pertanyaan Yang Paling Banyak Di Vote Akan Dibatakan Ketika Sesi Diskusi Baik Tanpa Memperpanjang Waktu Lagi Saya Akan Langsung Mengarahkan Untuk Kita Menyimak Materi Pertama Yaitu Mengenai Pentingnya Consulting Dan Nutrasi Yang akan Disampaikan Oleh Ibu Inge Selama Sekitar 20 Menit Kedepan Pada Bu Inge Kami Persilahkan Baik Selamat Pagi Bapak Ibu Semua Salam Semangat Salam Sehat Pagi Ibu Ijinkan Saya Share Screen Dan Mohon Maaf Karena Mungkin Bandwidth Saya Kadang-kadang Low Saya Matikan Video Karena Toh Fokus Anda Akan Pada Bahan Presentasi Mohon Ijin Nanti Bahan Ini Akan Dibagikan Jadi Jangan Kuatir Semua Sudah Bisa Lihat Bahanku Sudah Belum Kelihatan Salah Bukan Sebentar Bahannya Merah Putih Bisa Kelihatan Bendera Kita Indonesia Nanti Saya Nayangin File Yang Salah Baik Karena 20 Menit Saya Cepat Cepat Saja Dan Yang Pokok-pokoknya Karena Nanti Selama Kira-kira 6 Bulan Bapak Ibu Masih Akan Didampingi Terus Jadi Hari Ini Ceritanya Icip Icip Ya Pak Gitu Kan Pak Denny Icip Icip Supaya Tahu Kedepannya Itu Apa Gitu Ya Dalam 1-2 Menit Computational Thinking Itu Problem Solving Jadi Intinya Adalah Pemecahan Persoalan Yang Bukan Sembaran Persoalan Tapi Efektif Efisien Optimal Efektif Itu Efisien Itu Dengan Tools Yang Terbatas Jadi Contohnya Kalau Anda Nepok Nyamuk Matiin Nyamuk Teplok Gitu Dengan Dibom Itu Efektif Nyamuknya Mati Tapi Tidak Efisien Karena Gedungnya Ikut Hancur Lebih Baik Ditepok Efektif Efisien Ini Contoh Lagi Bapak Ibu Nyambel Saya Selalu Pakai Ini Karena Kayaknya Ini Jadi Contoh Favorit Di Mana Mana Kalau Bapak Ibu Mau Nyambel Sedikit Untuk Rumah Bapak Ibu Ambil Cobek Kalau Bapak Ibu Mau Masak Untuk Katakanlah Ada Pesta Keluarga Bapak Ibu Capek Ngulek Maka Pakai Blender Kecil Catering Yang Akan Menjamu Makanan Untuk Perkawinan Seribu Orang Blendernya Akan Berbeda Nah Computational Thinking Itu Termasuk Memilih Tools Itu Dan Kebanyakan Tools Seperti Blender Tadi Pakai Lestrik Kita Tidak Capek Tools Itu Computer Tapi Ngoperasikan Blender Itu Cuma Cetak Cetak Tombol Kalau Computer Tidak Bisa Begitu Jadi Itulah Computational Thinking Problem Solving Cari Solusi Yang Efektif Efisien Optimal Bayangkan Kalau Anda Mau Ngulek Cabai Cuma Tiga Bici Kecil Pakai Blender Ya Keulek Tapi Anda Tidak Dapat Sambal Karena Cabainya Habis Di Blender Itu Tidak Efisien Jadi Menggunakan Tools Belum Tentu Efisien Yang Lebih Penting Adalah Proses Berpikir Mau Pakai Apa Keempat Pilar AADP Tadi Sudah Semua Pembicara Menyebutkan Algoritum Abstraksi Dekomposisi Dan Pattern Nanti Akan Saya Tunjukkan Contohnya Computational Thinking Itu Sekarang Menjadi Salah Satu Literasi Abad Ke-21 Mas Menteri Kita Mengatakan Juga Harus Menjadi Bagian Karena Kalau Tidak Maka Anak 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 Kita Akan Tergilas Kalah Daya Saing Ini Tadi Kata-kata Saya Menjadi Sebuah Slide Yaitu Computational Thinking Proses Berpikir Kenapa? Karena Problem Solving Itu Mikirnya Yang Paling Penting Yang Melibatkan Bagaimana Anda Memformulasikan Problem Dan Solusinya Jadi Kalau Ada Problem Jangan Hanya Problemnya Apa Tapi Solusimu Mana Sehingga Solusi Itu Bisa Secara Efektif Dijalankan Oleh Information Processing Agent Perhatikan Bapak Ibu Banyak Kata-kata Yang Saya Tidak Terjemahkan Karena Information Processing Agent Agen Pemproses Informasi Itu Bisa Manusia Bisa Komputer Makanya Tidak Dikatakan Carried Out By Computer Manusia Itu Lebih Dari Komputer Komputer Itu Tiruan Manusia Jadi Yang Lebih Penting Manusianya Dulu Jadi Karena Manusianya Harus Bisa Problem Solving Harus Menjadi Kemampuan Kebiasaan Dan Menjadi Disposisi Saya Tidak Bisa Menerjemahkan Disposition Ini Karena Disposisi Disini Artinya Digerakkan Oleh Hati Yang Baik Kalau Hatinya Baik Pikirannya Benar Jernih Maka Tindakannya Benar Nah Inilah Problem Solving Yang Dikehendaki Di Di Dalam Computational Thinking Kenapa Tadi Semua Sudah Menyebutkan Industri Empat Tapi Saya Ingin Menekankan Di Industri Empat Dimana Semua Robot Artificial Intelligent Big Data Kalau Semua Pekerjaan Membosankan Digantikan Oleh Robot Maka Yang Paling Dibutuhkan Adalah Pembuat Robot Yang Bisa Hidup Dan Bersaing Adalah Kreator Dari Dunia Digital Sekarang Ini Mau Tidak Mau Kita Kalau Mesin Nyampat Manusianya Harus Lebih Maju Kenapa Karena Manusia Itu Pencipta Mesin Anak Harus Diajar Sesuai Alamnya Itu Kata Bapak Pendidikan Kita Diajar Di Wantara Dan Alam Kita Sekarang Sudah Secara Apa Namanya Tidak Kita Sadari Yaitu Alam Nyata Dan Alam Digital Sekarang Ini Kita Berada Di Alam Kita Masing Saya Tidak Bersama Bapak Tapi Kita Pada Zoom Yang Merupakan Alam Digital Alam Digital Ini Ciptaan Manusia Sorry To say Kita Ini Di Sini Harus Bertanggung Jawab Terhadap Ciptaan Maka Tidak Boleh Merusak Tidak Boleh Malah Bikin Kacau Dan Seterusnya Untuk Itu Diperlukan Berpikir Karena Kalau Asal Mencipta Itu Lihat Obat Itu Bisa Jadi Membunuh Orang Dan Racun Bisa Jadi Menyembuhkan Penyakit Kalau Kita Pikirannya Tidak Baik Jahat Maka Ini Bahaya Sekali Disinilah Perlunya Computational Thinking Dan Aspek Tadi Sudah Disebutkan Compassion Kemanusiaan Dimana Manusia Tidak Hanya Cari Efisien Efektif Optimal Tapi Memikirkan Manusia Dan Alam Ciptaan Tuhan Ini Penting Dan Sudah Sekarang Ini Semua Bidang Bapak Ibu Jangan Khawatir Kami Ini Judulnya Komputasi Tapi Bukan Mau Bikin Semua Orang Jadi Ali Informatika Anak Itu Nanti Ada Yang Jadi Dokter Ahli Kimia Ahli Fisika Ahli Sejarah Ahli Bahasa Tapi Semua Akan Butuh Komputer Kalau Bapak Ibu Ke Rumah Sakit Dokter Itu Sekarang Lihat Dari MRI Itu Penuh Dengan Komputer Orang Ronsen Itu Sudah Bukan Laki Pakai Film Tapi Pakai Alat Yang Pakai Komputer Disamping Kita Hidup Di Dunia Yang Cepat Berubah Tidak Pasti Kemudian Kompleks Ambigu Ini Membutuhkan Pikiran Yang Terlatih Tidak Asal Mengambil Keputusan Kalau Cepat-cepat Berubah Kita Tidak Punya Apa Namanya Pikiran Yang Solid Itu Nanti Kita Bisa Bisa Gila Karena Sebentar-sebentar Berubah Dunia Sebentar-sebentar Peraturan Berubah Sebentar-sebentar Bagaimana Seperti Halnya Cuaca Kita Harus Sudah Tahu Kalau Panas Kita Sampai Panas Tertentu Berlindung Kalau Hujan Cari Payong Itu Tidak Bikin Bingung Karena Sebentar Panas Sebentar Hujan Nah Ini Dunia Digital Tadi sudah Dikatakan Indonesia Sudah Menjawab Indonesia Itu Tidak Ketinggalan Dari Segi Kurikulum Dari Segi Materi Yang Kurang Adalah Praktek Jadi Jangan Hanya Apa Namanya Belajar Webinar Dua Jam Ini Harus Bapak Ibu Praktek Praktek Dan Praktek Banyak Bertanya Mencoba Dan Berkarya Jadi Orang Indonesia Ini Kalau Diitung Sekarang Apalagi Di Internet Ngikut Webinar Berapa Jauh Anda Praktek Dalam Kehidupan Lihat Standar Internasional Computational Thinker Itu Sudah Dinyatakan Dan Digital Citizen Menjadi Warga Digital Sudah Keluar Peraturan Baru Bapak Ibu Sudah Dengar Ada Namanya Literasi Yaitu Nanti Yang Diujikan Nasional Itu Adalah Literasi Numerasi Karakter Dan Lingkungan Sekolah Kelas 5 8 11 Sedangkan Ujian Akhir Mata Pelajaran Itu Dilakukan Oleh Sekolah Hubungan Literasi Dengan Computational Thinking Apa Literasi Itu Mau Literasi Apapun Itu Dasarnya Berpikir Karena Kalau Orang Berpikir Tidak Benar Dia Akan Ngomong Ngawur Kalau Dia Berpikir Benar Orang Omong A Dienterpretasi B Jadi Tidak Jernih Pikirannya Semua Itu Tidak Bisa Merisening Itu Bahaya Tentunya Computational Thinking Ini Hanya Salah Satu Cara Sudut Pandang Untuk Reasoning Problem Solving Karena Masih Ada Lagi Anda Kenal Sistem Thinking Design Thinking Engineering Thinking Dan Seterusnya Jadi Ini Menjadi Penting Meliterasi Apapun Dasarnya Computational Thinking Nanti Di Pelatihan Pandai Bapak Ibu Akan Ditunjukkan Tes Pisa Kita Itu Rendah Kenapa Karena Anak Membaca Saja Ngafalin Tidak Berpikir Nah Ini Kita Harus Ngajari Multisistem Anak Itu Tidak Hanya Sempit Pandangannya Contohnya Kalau Covid Itu Yang Dipikir Cuma Virusnya Bukan Misalnya Orang Karena Kalau Covid Di Isolasi Dia Di rumah Tidak Bisa Keluar Gimana Caranya Dapat Makanan Gimana Caranya Berkomunikasi Dengan Orang Lain Gimana Supaya Tidak Menulari Orang Lain Nah Ini Menjadi Sistem Yang Komplek Bukan Hanya Virus Tapi Ada Logistik Transportasi Kesehatan Obat Dan Seterusnya Kami Menawarkan Satu Metoda Bersama Seluruh 60 Negara Di Dunia Kami Bersatu Untuk Mengenalkan Computational Thinking Yaitu Cara Melatih Anak Berpikir Menyenangkan Gunanya Apa Kita Mendukung Pemerintah Karena Di Renstra Disebutkan Kita Itu Harus Memerdekakan Pembelajaran Sebagai Beban Anak Itu Sekarang Banyak Ngeluh Pelajaran Itu Banyak Dijejelin Bukan Begitu Tapi Menjadi Pembelajaran Pembelajaran Adalah Pengalaman Menyenangkan Terutama Nanti Yang SD Anak Itu Harus Menikmati Belajar Sambil Bermain Tapi Belajarnya Serius Kemarin Saya Mengikuti Lomba Bebras Untuk Puluhan Ribu Anak Di latihan Sehari Sebelumnya Saya Happy Sekali Sebuah Sekolah Itu Melaporkan Bu Ini Kami Lagi Ngobrol Soal Bebras Anak-anak Sangat Enjoy Karena Bisa Komentar Tapi Mikir Nah Inilah Cita-cita Kami Dan Seperti Pesan Bapak Pendidikan Kita Kalau Pendidikan Adalah Penyemean Benih Kebudayaan Maka Pendidikan Siti Adalah Penyemean Benih Kebudayaan Digital Ingat Tadi Dunia Kita Itu Dua Alam Yang Satu Alam Nyata Yang Satu Alam Digital Bapak Ibu Sekarang Ke Bank Itu Lewat Online Belanja Lebih Banyak Online Kenapa Karena Kepepet Kita Gak Bisa Banyak Keluar Rumah Contohnya Untuk Menghidupi Tukang Gojek Bukan Hanya Untuk Kita Nah Inilah Mensinergikan Kedua Alam Alam Nyata Dan Alam Digital Membutuhkan Computational Thinking Salah Satunya Lewat Bebras Challenge Bebras Itu Berang-berang Bapak Ibu Kalau Banyak Yang Tanya Berang-berang Ini Di Eropa Simbol Binatang Cerdik Banyak Akal Kerja Keras Jadi Dengan Giginya Itu Anugerah Tuhan Dia Bisa Ngerikitin Apa yang Ngerikitin Itu Menggigiti Pohon Bikin Bendungan Nangkep Nangkep Ikan Dan Seterusnya Lucu Dan Lucu Lucu Kerja Keras Dan Apa Namanya Penuh Dengan Akal Dan Kami Akan Membuat Soal-soal Kecil Latihan Tiap Soal Itu Kalau Lomba Bukan Lomba Sebetulnya Tantangan Itu Tiga Menit Pendek Menarik Tapi Nanti Setelah Tantangan Tantangan Ini Sekedar Icip-icip Kayak Bapak Ibu Kalau Ke Supermarket Sebelum Beli Makanan Itu Dikasih Tester Kecil Supaya Nyoba Habis Itu Serius Kalau Suka Maka Akan Mencoba Sehingga Jangan Disalah Artikan Tantangan Beberas Itu Tidak Berhenti Pada Tantangan Tiga Menit Tertarik Kompetisi Karena Nanti Yang Paling Top Dapat Hadiah Dan Seterusnya Tapi Setiap Soal Menjadi Bahan Diskusi Mengapa Kamu Jawabnya Gini Kenapa Kamu Nemu Jawaban Itu Tadi Bagaimana Caramu Jawaban Itu Panjang Cara Nemukannya Gimana Supaya Lebih Singkat Dan Efisien Kayak Ngulek Sambal Tadi 20 Kilo Kalau Kita Ngulek Dengan Cobek Itu Lama Tapi Dengan Blender Cer Begitu Bisa Cepat Selesai Terus Ana Harus Bilang Bagaimana Urutan Langkahmu Ketika Menyelesaikan Persoalan Tersebut Karena Kalau Langkah Itu Ditulis Dengan Sistematis Itulah Program Komputer Terus Menghadapi Perubahan Bagaimana Kalau Bagian Soal Yang Ini Diubah Kamu Jawabnya Apa Akibatnya Apa Ini Semua Computational Thinking Sambil Anak Bukan Tebak Cermat Tetapi Mengkonstruksi Pengetahuan Anak Itu Belajar Sambil Dia Melakukan Ini Pendekatan Bebras Bukan Dari Teori Dulu Seperti Berenang Anak Dicemplongkan Ke kolam Renang Tidak Perlu Teori Berenang Dulu Belajar Main Piano Anak Itu Langsung Main Piano Dulu Teorinya Nanti Setelah Dia Mengenal Apa Itu Piano Teori Makan Anak Kecil Itu Dikasih Makan Dulu Bisa Makan Benar Bukan Ini Makanan Bergisi Lima Sehat Empat Empat Sehat Lima Sempurna Itu Nanti Kalau Dia Dewasa Tapi Mikil Mikil Inilah Yang Menjadi Aspek Penting Kami Punya Banyak Buku Yang Kami Share Gratis Tapi Harus Dicetak Sendiri Kalau Dibuka Komputer Bapak Ibu Tidak Perlu Uang Ada Kartu Untuk Nanti Ada Cara Belajar Sendiri Dengan Kartu Saya Tidak Bisa Sekarang Karena Cuma 20 Menit Ini Nah Ini Saya Akan Memberikan Contoh Bapak Ibu Tadi Sudah Saya Beri Apa Computational Thinking Di Awal Ada Empat AADP Terus Bapak Ibu Nemu Lagi Loh Itu Di Kurikulum Australia Bukan AADP Dia Jadi Enam Bukan Cuma Empat Teorinya Salah Nah Inilah Kalau Orang Tidak Mengerti Apa Itu Ambiguity Apa Itu Kompleks Kalau Anda Mengerti Modeling Simulation Evaluation Ini Menjadi Bagian Dari Abstraksi Ada Yang Dekomposisi Jadi Tidak Perlu Untuk Aliran Yang Di Tengah Tidak Perlu Muncul Eksplisit Seperti Bernafas Cukup Ada Yang Nulis Bernafas Ini Sampai Posisi Sampai Macem-macem Detail Ya Boleh-boleh Haja Ini Bukan Salah Ini Menunjukkan Salah Satu Kita Itu Tidak Bisa Memegang Satu Definisi Yang Di Kiri Lebih Mengatakan Computational Thinking Itu Lihat Manusia Dan Komputer Ini Hanya Komputernya Saja Perhatikan Bapak Ibu Zaman Sekarang Anak Itu Harus Punya Pandangan Yang Luas Tidak Ngapal Kalau Cuma Ngapal Computational Thinking AADP Saya Yakin Satu Menit Gampang Banget Anak Itu Ingat Bukan Itu Belajar Computational Thinking Belajar Berpikir Mencerna Reasoning Solusinya Nanti Ujungnya Ke Komputer Praktek Ada Banyak Video Nanti Yang Akan Mendorong Anak Itu Banyak Bertanya Kalau Saya Menyelesaikan Persoalan Ini Bisa Enggak Lebih Baik Adakah Pola Sehingga Bisa Saya Simpan Kalau Ketemu Lagi Saya Lebih Cepat Bisa Enggak Data Ini Diorganisasikan Cari Solusi Yang Umum Solusi Umum Itu Artinya Misalnya Bikin Pecel Itu Cuma Bilang Ambil Lima Macem Sayuran Itu Umum Tapi Kalau Resep Lain Pecel Satu Tauge Dua Bayam Tiga Daun Pisang Eh Sorry Daun Papaya Maka Kalau Orangnya Cepat Dianggapnya Yang namanya Pecel Itu Ya Harus Lima Sayuran Itu Padahal Pecel Itu Mau Sayuran Apapun Tetap Pecel Nah Inilah General Solution Yang Membuat Pikiran Anak Antara Precise Dan Punya Pola Itu Menjadi Jernih Menulis Dan yang terakhir Ini Strategi Memilih Alat Yang Tepat Cara Yang Tepat Dan Keterbatasan Ini Membentuk Kerendah Hatian Karena Kalau Saya Punya Solusi Tidak Jumawa Bilang Oh Ini Solusiku Paling Baik Di Dunia Nanti Dulu Di Dunia Lain Ada Apa Sehingga Anak Itu Tidak Sombong Computational Thinking Harus Membentuk Anak Untuk Mengerti Benar Keterbatasan Dari Solusinya Nah Kalau Saya Tahu Apa Itu Siti Ada Baiknya Kita Tahu Apa Yang Bukan Siti Walaupun Ini Tidak Sangat Tidak Hitam Putih Siti Itu Konsep Bukan Programming Ada Banyak Yang Jualan Kursus Coding Itu Siti Programming Itu Siti Bukan Berpikir Itu Fundamental Basic Bukan Napalan Cara Manusia Berpikir Bukan Komputer Jadi The way Computer Scientist Thinks Bukan Computer Thinks Karena Komputer Ini Sangat Bodoh Cara Pikirnya Aneh Jadi Ini Aspek Manusianya Mengkomplement Matematik Dan Engineering Thinking Ini STEM Karena Itu Computational Thinking Ini Harus Disatukan Dengan Program Program STEM Science Technology Engineering Dan Math Dan Art Dan Kemudian Engineering Thinking Ini Membedakan Dengan Hanya Craftman Kalau Engineer Itu Kerja Selalu Mulai Dari Problem Statement Analysis Design Implement Testing Deploy Tidak Punya Ide Langsung Dibikin Itu Bukan Engineering Harus Bisa Mempertanggungjawabkan Dan Yang Disebut Dengan Siti Itu Menyangkut Ide Dan Pemikiran Bukan Hanya Sebetulnya Bukan Hanya Barangnya Karena Ide Itu Melekat Ke Barang Maka Yang Penting Ide Di Baliknya Untuk Siapa Untuk Semua Oleh Karena Itu Kami Mengundang Semua Guru SD Karena Di Semua MAPL Akan Dienfus Dan Soal Bebras Itu Adalah Soal Hots Terkait Sehari-hari Karena Terkait Sehari-hari Inilah Literasi Karena Hakikat Dari Literasi Adalah Mampu Praktik Dalam Keadaan Sehari-hari Contohnya Anak Boleh Pinter Matematika Di Matematika Itu Ada Ukuran Measurement Tapi Di hadapan Sebuah Apa Katakanlah God Atau Kali Dia melompat Dia tidak Bisa punya Sense Kecemplung Atau Tidak Itu bukan Literasi Jadi Jadi Dia Dia ngerti Teori Numersi Tapi Tidak Bisa Praktik Itu Ya Bukan Percuma Juga Ada Yang Kurangnya Dia ngerti Fisika Keseimbangan Sigma FX 0 Sigma FY 0 Inersia 0 Benda Itu Diem Tapi Tidak Bisa Naik Sepeda Nah Itu Buat Kami Itu Bukan Literasi Jadi Berpikir Komputasi Itu Harus Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Beberapa Contoh Soal Saya Akan Cepat Karena Waktunya Hampir Habis Lihat Di Sebelah Kiri Ini Kalau Bapak Ibu Lihat Keliatannya Sepele Cari Pola Cuma Ijo Kuning Ungu Dua Jadi Kalau Habis Ungu Dua Persegi Apa Ini Adalah DNA Sequencing Dalam Sebuah Program Bio Informatics Kalau Bapak Ibu Tahu Orang Untuk Tahu Bapaknya Bukan Di Tes DNA Itu Tes DNA Itu Dasarnya Begini Ini Cara Belajar DNA Sequencing Untuk Anak Umur Empat Tahun Jadi Sejak Empat Tahun Anak Itu Sudah Dibiasakan Dengan Soal-soal Situasional Seperti Ini Contohnya Menyederhanakan Graph Ini Computational Thinking Kalau Anak Menyelesaikan Persoalan Ini Siapa Yang Guru Matematik Mencoba Satu Persatu Akan Lama Tapi Kalau Mikir Sebentar Oh Itu Yang Nggak Ada Ongkosnya Sebetulnya Bisa Jadi Satu Yang Ada Batunya Karena Tidak Bisa Lewat Bisa Dibuang Nggak Ada Gunanya Abstraksi Adalah Membuang Yang Tidak Penting Terus Langsung Aja Kalau Ada 79 Ini Dibuang Maka Lihat Bapak Ibu Akan Mendapat Graph Yang Jauh Lebih Sederhana Tahap Mentransformasi Sebelum Solusi Dengan Teknik Apa Dengan Tadi Fondasi Berpikir AADP Inilah Yang Diperlukan Ini Coba Contoh 6 Karena 6 Harus Kesembilan Maka Kalau Ini Sembilannya Jadi Dua Kali Padahal Itu Akan Lebih Makan Waktu Lihat Saya Akan Lebih Mudah Kalau 6 Balik Dulu 7 Kemudian Apa Namanya Jadi 6 7 7 9 Karena Yang Ini Sudah Dikunjungi Lihat Dengan Berpikir Kita Akan Selalu Mendapat Solusi Yang Lebih Efisien Ini Contoh Lain Nanti Operating Sistem Komputer Yang Ruat Itu Jadi Cerita Semacam Ini Jadi Bapak Ibu Ibu Harus Nanti Membaca Di balik Cerita Sehari-hari Ini Ilmu Informatikanya Apa Ilmu Ekonominya Apa Kalau Guru Ekonomi Ilmu Biologinya Apa Dan Seterusnya Bagaimana Cara Belajar Pertama Dengan Menginfus Dalam Mata Pelajaran Apapun Yang Kedua Kami Tadi Sudah Mengenalkan Dengan Latihan Kecil-kecil Langsung Berenang Langsung Nyanyi Langsung Naik Sepeda Yang Ketiga Keempat Dan Kelima Bapak Ibu Akan Nanti Ini Tracknya Kalau Sudah Tamat Yang Satu Dua Baru Bisa Data Analisis Ini Sebetulnya Bagian Dari Matematika Karena Matematika Dan Sains Itu Membutuhkan Data Programming Ini Yang Core Informatika Dan Modeling Simulation Ini Banyak Di Sains Mengamati Perkembangan Anak Perkembangan Pasien COVID Kemudian Gimana Jamur Itu Supaya Tumbuh Dengan Baik Kalau Dia Bertani Jadi Dimodelkan Dulu Saya Pikir Ini Slide Saya Yang Terakhir Karena Waktu Yang Sempit Detilnya Nanti Bapak Ibu Belajar Dari Para Mentor Kami Kami Sudah Lewat Kemarin Melaksanakan Tantangan Bebras Sangat Menyenangkan Ada puluhan Ribu Anak Dan Saya Mengakhiri Slide Ini Dengan Referensi Silahkan Dibaca Tolong Jangan Mengeluh Bahasa Inggris Karena Sampai Hari Ini Ilmu Informatika Yang Maju Kebanyakan Masih Bahasa Inggris Masih Menanti Bahasa Bahasa Yang Lain Jadi Kalau Bapak Ibu Baca Paper Bingung Dikopy Paste Taruh Di Google Itu Nanti Akan Diterjemahkan Walaupun Tolong Agak Hati-hati Karena Terjemahan Komputer Itu Seringkali Masih Salah Demikian Pak Denny Nerocos Cepat Maaf Karena Waktu Singkat Nanti Kalau Ada Waktu Akan Lebih Detail Oleh Dosen Al-Azhar Yang Lebih Telaten Sabar Step By Step Karena Waktu Juga Yang Akan Memungkinkan Maaf Ya Bapak Ibu Terima Kasih Terima Kasih Bu Inge Walaupun Singkat Padat Bapak Ibu Saya Rasa Bapak Ibu Pasti Masih Masih Penasaran Dan Memang Tadi Sudah Disebutkan Oleh Bum Bahwa Tidak Cukup Kita Walaupun Tadi Hanya 20 Menit Bahkan Satu Sesi Webinar Ini Tidak Cukup Kita Untuk Belajar CT Karena Kita Harus Berlatih Seperti Kita Berlatih Sepeda Berenang Dan Sebagainya Karena Ini Merupakan Literasi Yang Mampu Diperaktikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Tadi Beberapa Yang Saya Garis Bawahi Mungkin CT Itu Problem Solving Bapak Ibu Dan Ada Kata Kuncinya Efektif Dan Efisien Dan Ini Optimal Efektif Efisien Dan Optimal Baik Terima kasih Kita Mempersiapkan Ini Tadi Bu Inge Sudah Paparkan Bahwa Kita Harus Menyiapkan Siswa Menghadapi Alamnya Dan Alam Yang Dihadapi Oleh Siswa Saat Ini Dan Bahkan Kedepan Itu Adalah Alam Digital Bapak Ibu Jadi Sudah Disubhkan 4.0 Tapi Yang Lebih Penting Itu Adalah Manusianya Sehingga Harusnya Manusianya Lebih Tinggi Jadi 5.0 Daripada Mesin Karena Mesin Atau Robot Dan Dicreat Oleh Manusia Baik Bapak Ibu Yang Ada Pertanyaan Silahkan Di Post Di Link Yang Sudah Dipost Oleh Panitia Di Chatroom Nanti Kita Akan Membacakan Jadi Untuk Berikutnya Kita Akan Dengarkan Dulu Paparan Materi Kedua Yaitu Dari Bapak Ada Jamal Mengenai Histori Sisi Dan Informatika Dan Juga Histori Komputer Di Masa Kematan Islam Kepada Bapak Doktor Ada Jamal Kami Persilahkan Waktu 20 Menit Pemberikan Paparan Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya Salam Kenal Bu Inge Yang selama ini Saya sudah Sering mendengar Nama Ibu Dari Murid Ibu Yang sangat Mencintai Ibu Bu Winang Jadi Kalau ada Mahasiswa Mahasiswi UAI Bu Inge Ini nenek guru Dari Mahasiswa Mahasiswi UAI Karena Bu Inge adalah Guru Dari Dosennya Bismillahirrahmanirrahim Allah Masuk Assalamualaikum Muhammad Walahli Muhammad Alhamdulillah Rupiah Alamin Kita bisa Berjumpa Dalam Pertemuan Jarak Jauh Meeting Jarak Jauh Saya Diberikan Tugas Ini Dari Ibu Riri Atau Pak Nuri Untuk Memberi Sebuah Materi Yang Menurut Saya Awal Membaca Judulnya Agak Kebingungan Terus Terang Yaitu Siti Yang tadi Sudah Dijelaskan Oleh Bu Inge Walaupun Haktunya Pendek Tapi Cukup Jelas Dan Informatika Dan Hubungannya Dengan Histori Di Masa Kemasan Islam Yang Mana Masa Kemasan Islam Itu Next Di Tahun 800-an Sampai Abad 12 1200-an Padahal Komputer Baru Ditemukan Di Abad 20 Oke Jadi Ini Kurang Lebih Yang Akan Saya Sampaikan Mudah-mudahan Waktunya Cukup Awalnya Saya Pikir 30 Menit Tiba-tiba Jadi 15 Menit Cuman Mungkin Saya Akan Cepat Seperti Bu Inge Lakukan Jadi Pertama Sejarah Islam Lalu Saya Coba Tampilkan Para Cendikiawan Muslim Di Masa Kemasannya Kontribusinya Di Dunia Ilmu Pengetahuan Dan Khususnya Mana Yang Berkontribusi Penting Pada Dunia Ilmu Komputer Jadi Mungkin Itu Yang Diharapkan Dari Bu Riri Atau Panitia Saya Menyampaikan Hal Yang Berhubungan Dengan Kemasan Islam Dan Computer Dan Khususnya Computational Thinking Nah Poin Ketiga Saya Coba Tampilkan Cara Pandang Yang Lain Tadi Bu Inge Sudah Menyampaikan Tentang Computational Thinking Bahkan Ada Tiga Empat Cornerstone Dan Ada Yang Enam Di Australia Cuma Saya Coba Tampilkan Dengan The Way Of Thinking Dan Di Kehidupan Di Real Dan Mungkin Secara Khususus Untuk Hari Ini Di Dunia Islam Next Next Jadi Sejarah Islam Untuk Mengetahui Kapan Sih Zaman Kemasan Islam Jadi Saya Mesti Sampaikan Lima Kekhalifahan Yang Pernah Ada Di Sejarah Dunia Islam Yang Pertama Di Khalifah Rasidin Mungkin Guru Al-Azhar Pasti Memahami Ini Itu Adalah Empat Sahabat Rasul Lalu Ada Bani Umayyah Saya Sebut Bani Umayyah Bani Itu Artinya Suku Atau Kerajaan Tapi Disebut Kekhalifahan Umayyah Itu Yang Kedua Dan Ketiga Bani Abasyah Abasyid Khalifah Kekhalifahan Dan Yang Terakhir Ada Ottoman Khalifah Selain Empat Yang Utama Ini Ada Kekhalifahan Yang Kecil Yang Lain Fatimiyah Dan Khalifah Yang Lain Yang Sebelumnya Bahasa Khalifah Ini Lagi Rami Di Indonesia Kekhalifahan Dianggap Suatu Hal Yang Alergi Kekhalifahan Itu Sesungguhnya Adalah Seperti Hal Yang Sekarang Ini Kalau Ditanya Apakah Ada Kekhalifahan Di Sini Prof Jimli As Siddiqui Yang Menyampaikan Saya Pemindah Di Kita Zaman Sekarang Ini Ada Khalifah Namanya Inggris Khalifah Khalifah Yaitu Negara Pesemakmurah Itulah Khalifah Yaitu Negara 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 Lain Bukan Inggris Tapi Mengakui Bahwa Ratu Kami Adalah King Elisabeth Di Australia Di Malaysia Di India Dan Sebagainya Itulah Khalifah Jadi Sesungguhnya Abasyah Adalah Zaman Kemasannya Ottoman Adalah Khalifah Terakhir Dan Disitu Ada Keruntuhan Khalifah Ini Oke Next Jadi Kapan Itu Zaman Kemasan Di Abad 7 Sampai Abad 13 Dimana Banyak Muncul Lahir Filsuf Ilmawan Bahkan Insinyur Karena Banyak Teknik-teknik Yang ditemukan Di Dunia Islam Dan Itu Diawali Oleh Raja Atau Sultan Harun Ar-Rasid Yang Mungkin Kalau Kita Dengar Sering Baca Buku Abu Nawas Dan Raja Harun Ar-Rasid Dan Abu Nawas Sesungguhnya Salah Salah Satu Ilmuwan Yang Nyeleneh Ilmuwan Yang Dan Itu Real Sesungguhnya Yang Dia Sampai Dia Di Akhir Hayat Akhirnya Sadar Dan Ada Suatu Sairnya Yang Sampai Sekarang Terkenal Di Lagu-lagu Kita Itu Nah Itulah Mulanya Dan Apa Ciri Khasnya Yaitu Raja Sultan Harun Ar-Rasid Mendirikan House Of Wisdom Rumah Kebijaksanaan Baitul Hikmah Di Kota Bagdad Dan Ini Bukan Satu-satunya House Of Wisdom Banyak Di Cairo Juga Ada Dan Sebagainya Tapi Inilah Yang Pertama Dan Yang Paling Produktif Menghasilkan Ilmuwan Next Siapa saja Ilmuwan Tersebut Nah Ini Ada Bukunya Jadi Sebelumnya Jangan Next Jadi House Of Wisdom Sesungguhnya Tadi Menarik Di Terakhir Bu Inge Menyebut Sayang Sekarang Masih Dikuasai Buku Itu Masih Bahasa Inggris Ilmu Komputer Banyak Bahasa Inggris Nah Inilah Mustinya Ini Kita harus Sambil Ibrahim Pelajaran House Of Wisdom Sesungguhnya Bukan Ilmu Bukan Memulai Keilmuan Keilmuan Sebelum Islam Sudah Ada Di Bangsa India Dan Disini Kalau Kebaca House Of Wisdom Sesungguhnya Saya Tidak Kebaca Tidak Kecil Cuma Intinya Adalah Melihara Ilmu Ilmu Ancient Ilmu Ilmu Yang Sudah Ada Sebelum Masa Islam Jadi Nanti Saya Jelaskan Bahwa Kesalahpahaman Masalah Ini Adalah Bilangan Arab Semuanya Itulah Bilangan Yang Dimulai Di India Cuman Ilmuwan Arab Menyempurnakan Number Tersebut Next Tadi Nah Ini Kurang Karena Jadi Nanti Ada Yang Berikutnya House Of Wisdom Bagdad Ini Dihancurkan Ketika Diserbu Oleh Mongol Sehingga Ilmunya Pun Diancuran Seperti Hacutnya Cordoba Cuman Ini Saya Memfokuskan Ke House Of Wisdom Bagdad Karena Kalau Cordoba Ceritanya Adalah Di Hancurnya Di Periode Sebelum Abasyah Gambaran Di Atas Adalah Karena Sudah Hancur Itu Imajinasi Dari Artistik Karena Di Bagdad Tetap Banyak Orang Orang Yang Pintar Dia Menggambarkan Kurang Lebih Seperti Itulah House Of Wisdom Sesungguhnya Belum Tentu Universitas Tapi Bisa Jadi Hanya Perpustakaan Yang Dirikan Harun Al-Rasid Lalu Menjadi Sebuah Akademi Di Penerusnya Al-Makmun Dan Terakhir Oleh Sultan Al-Mansur Menjadi Semacam Perpustakaan Ribadi Next Sekarang Saya Masuk ke Poin Kedua Tentang Cendikiawan Islam Dan Khususnya Kontribusi Pada Dunia Ilmi Komputer Siapa Siapa Saja Al-Khawarism Adalah Yang Sudah Terkenal Banyak Buku Buku Pelajaran Pemogram Algoritm Selalu Beberapa Menyebut Itu Cuma Nanti Kita Tingjau Lebih Jauh Next Ini Adalah Beberapa Orang Yang Terkenal Notable Lebih Dari Ini Saya Tapiran Lima Karena Yang Dua Yang Pertama Yang Paling Penting Tiga Yang Terakhir Yang Paling Kanan Ini Yang Ada Hubungannya Dengan Ilmu Komputer Ibnu Rus Aferus Abad Sebelas Saya Bukan Yang Paling Pertama Karena Yang Lebih Awal Malah Justru Al-Khawarism Yang Paling Senior Lalu Ibnu Sina Aferus Itu Saya Bacakan Dia Jadi Begitulah Ilmuwan Zaman Dulu Kalau Sekarang Orang Spesialis Bahkan Super Spesialis Ahli Jantung Super Spesialis Bagian Apanya Lagi Kalau Zaman Dulu Justru Orang Generalis Yang Generalis Filsafat Filsuf Karena Itu Kebanyakan Dari Semua Ini Pasti Ada Ilmu Yang Dia Kuasai Filsafat Selain Yang Lainannya Ibnu Rus Mungkin Saya Gak Tahu Dia Paling Terkenalnya Dimana Kalau Gak Salah Saya Kurang Tahlah Banyak Silahkan Dilihat Kalau Ibnu Sina Terkenalnya Medisin Kesehatan Karena Ibnu Sina Dan Ini Bukan Dia Awal Juga Karena Dia Tahun Sebenarnya Tusan Al-Ghorism Dia Ini Lebih Sedikit Dia Memang Spesialis Di Matematik Astronomi Geografi Yang Semuanya Berhubungan Dengan Matematik Actually Dia Di Tahun 780 Dan 850 Jadi Sekitar Abad 8 Nanti Kita Bahas Lebih Detil Lalu Ada Lagi Al-King Polimet Matematik Juga Fisien Dan Yang Terakhir Omar Kayam Omar Kayam Termasuk Yang Terus Saya Lagu Yang Saya Pikir Seorang Kalau Saya Nggak Salah Namanya Omar Kayam Oke Nggak Apasin Waktu Omar Kayam Ini Ternyata Punya Hal Yang Penting Juga Next Sekarang Kita Lihat Satu-satu Ada Lima Yang Terkenal Atau Empat Sebenarnya Omar Kayam Menurut Saya Tidak Terkenal Nah Dari Empat Lima Tadi Yang Algoritim Ini Yang Sering Disebut Yang Berhubung Ada Algoritim Jadi Waktu Dikasih Materi Tema Seperti Itu Yang Kepala Saya Langsung Algoritim Tapi Cuma Hanya Algoritim Kalau Itu Berarti Tidak Pas Kalau Disebut Informatika Dan Masa Kemasan Islam Sekali Lagi Komputer Belum Ada Nanti Saya Kasih Sedikit Sejarah Komputer Kata Algoritim Dari Kata Algoritim Algoritim Sendiri Walaupun Perdebatan Itu Nama Daerah Asal Dari Algoritim Ini Nama Nama Belakangnya Nama Depannya Tadi Ada Disebut Abu Musa Dan Sebagainya Nah Salah Satu Bukunya Membahas Tentang Gimana Secara Sistematis Approach Atau Proses Untuk Menyelesaikan Solving Menyelesaikan Masalah Masalahnya Kebetulan Linear Dan Quadratic Equation Kenapa Masalahnya Ini Nah Ini Nanti Ada Saya Singgung Sedikit Salah Satu Di Buku Itu Dia Menjelaskan Rumus Ini Atau Pendekatan Ini Untuk Menyelesaikan Ilmu Waris Di Agama Islam Karena Dia Sebagai Ulama Dan Kebanyakan Zaman Dulu Ulama Itu Dia Juga Ahli Agama Islam Selain Itu Ada Al-Jabar Lalu Kenapa Jadi Algoritim Sebelum Karena Karena Ketika Dicemahkan Bukunya Judul Bukunya Bahasa Arab Dicemahkan Kebahasa Latin Disebutlah Algoritim Karena Orang Barat Gak Bisa Menjelaskan Algoritim Itu Susah Jadi Algoritim Jadi Muncul Di Itu Selain Itu Dia Juga Al-Jabar Kata Al-Jabar Ada Di Situ Dan Al-Jabar Disini Mungkin Kurang Lebih Menyebelahkan Dua Buah Bilangan Dan Sebagainya Dalam Hubungan Persamaan Kuadrat Buku Yang Tadi Dicemahkan Itu Yang Tadi Ada Comendius Book of Calculation By Complication And Balancing Ini Buku Yang Dicemahkan Ke Latin Alhamdulillah Dicemahkan Karena House Officer Hancur Oleh Orang Mongol Tapi Karena Sudah Dicemahkan Oleh Barat Terpilihara Ilmu Tersebut Dan Itu Bagian Bawah Saya Sebut Aplikasi Dari Buku Buku Yang Terkenal Dia Itu Adalah Untuk Menyesaikan Masalah Nah Ini Hubungan Kesiti Tadi Menyesaikan Masalah Masalah Apa Real Problem Pedagangan Survey Legal Inheritance Ilmu Kewarisan Di Islam Karena Ilmu Kewarisan Islam Itu Diatur Sedemikian Kompleks Bahkan Menjadi Satu Tugas Air Dari Murid Saya Next Umar Kayam Dia Yang Kalau Tadi Algoritism Kuadratik Dilanjutkan Karena Umar Kayam Periode Berikutnya Dia Sempurnakan Dia Tambah Untuk Teori Kesamaan Kubik Pangkat Tiga Kalau Sebelumnya Hanya Pangkat Dua Algoritism Dan Disini Yang Penting Dia Adalah Yang Mempunyai Kontribusi Ke Irrasional Number Bilangan Real Atau Irrasional Irrasional Lebih Kompleks Dan Tentang Prolinomen Android Dari Akar Dan Apigemetik Next Satu Lagi Adalah Al-Kindi Adalah Yang Pertama Yang Punya Kontribusi Ke Ahli Security Yaitu D-Chipering Cryptography Ini Di abad Sembilan Sementara Komputer Belum ada Dan Dia Membuat Sebuah Rumus Dan Dia Bersama Dengan Al-Kawarism Yang Memelihara Ilmu Number Di India Dan Ditambahkan Dengan Menjadi Jadi Kalau Perdebatan Ada yang Bilang Oh enggak Bilangan Arab Itu Aslinya India Jadi Bukan Itu Arab Lalu Bilangan Nol Itu Katanya Ditemukan Oleh Kakwarism Yang Itu Saya Enggak Berarti Sebut Cuman Ada Satu Hal Yang Menurut Saya Gimana Oke Jelas ya Oke Waktunya Habis Bilangan Jadi Bilangan Hindi Arab Adalah Yang Ada Belang Pecahannya Fraction Nomor Itulah Yang Original Contribution Dari Al-Qualism Dan Al-Kindi Next Oke Ini saya masih Boleh lanjut Karena kalau bicara yang Historical Itu Selesai Disitu Cuman Kalau Lanjut Sekitar 5 Menit Oke Saya Akan Coba Agak Cepat Confusion Thinking Dengan Cara Sudut Pandang Yang Berbeda Yaitu Yang Pertama Saya Setuju Dengan Bu Inge Confusion Thinking Itu Bukan Coding Bukan Produk Tapi Adalah Cara Kita Berpikir Dan Bukan Cara Komputer Berpikir Karena Komputer Itu Bodo Tapi Mesti Dikali Sebu Ibu Inge Kita Bilang Bodo Di Jaman Bu Inge Sebagai dosen Di jaman kami Sebagai dosen Barangkali 10 tahun 20 tahun lagi Komputer Memang Benar-benar Pinter Oke Next Kita Lanjut Cuma Saya Coba Lihat Sisi Yang Lain Ini Saya Nggak Mau Sebut Nggak Mau Bahas Lebih Detil Tapi Nanti Ada Next Ini Yang Four Corner Ini Tadi Bu Sebut Bahwa Bukan Komputer Berpikir Nah Ini Next Yang Ini Ada Bahkan Yang Empat Corner Tadi Dekomposisi Dulu Ada Urutannya Dekomposisi Pengenalan Polanya Petrogonation Abstraksinya Dan Algoritum Desainnya Nah Saya Coba Menggambarkan Mudah-mudahan Maaf Panitia Kalau saya Agak Lebih Dikit Waktunya Karena Saya Menjelaskan Empat Hal Ini Bagaimana Cara Berpikir Yang Juga Ada Sebenarnya Di Dunia Islam Untuk Menjelaskannya Bukan Keterampilan Yang Seperti Bu Inge Sebut Tapi Lebih Apa Sesungguhnya Hakikatnya Dekomposisi Itu Apa Pattern Rekok Christian Itu Apa Sesungguhnya Dan Objektif Bahkan Abstraksi Nanti Saya Pakai Lebih Ke Ilmu Agamanya Yang Pertama Dekomposisi Kalau Sederhananya Dekomposisi Adalah Memecah Breakdown The Problem Problem Yang besar Dipecah Menjadi Yang Kecil Supaya Lebih Mudah Ini Saya Sebut Sebagai Contohnya Musaf Usmani Jadi Al-Quran Itu Yang Tercetak Yang Kita Pegang Bisa Kita Pegang Sebagainya Adalah Musaf Usmani Isinya Satu Ayat Itu Wahyu Dari Allah Recitation Yang Di Gibril Dan Dikumpulkan Menjadi Kumpulan Lembaran Tapi Lembarannya Dikodifikasinya Oleh Usmani Seperti Yang Ada Sekarang Al-Fatihah Sekian Ayat Di Pertama Lalu Al-Baqoroh Kumpulan Semua Yang Berhubungan Dengan Yahudi Dikumpulkan Di Al-Baqoroh Lalu Ada Dan Selepasnya Ini Adalah Contoh Dekomposisi Yaitu Aslinya Adalah Wahyu Allah Yang Diberikan Selama Berapa 25 tahun Ya Di Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Diberikan Lalu Ketika Di Akhir Sudah Selesai Dan Usmani Ini Adalah Khalifah Yang Ketiga Jadi Rasulullah Sudah Meninggal Sudah Ada Dua Khalifah Khalifah Ketiga Oke Ini Dikumpulkan Karena Itu Banyak Dikumpulkan Setelah Itu Didekompos Ini Ayat Ini Surat Yang Pertama Surat Kedua Sekian Dan Terusnya Itu Adalah Memecahkan Sehingga Kalau Sekarang Kita Bicara Ayat Sekian Disurat Sekian Itu Usmani Yang Melakukan Hal Yang Contoh Lain Adalah Cabang Ilmu Di Dalam Agama Islam Ini Ada Ucapan Bahwa Ilmu Syariah Dahulu Hanyalah Satu Titik Yaitu Quran Dan Hadis Namun Diberbanyak Oleh Orang Orang Yang Tidak Berilmu Ini Bahasanya Sedikit Menyinggung Tapi Maksudnya Adalah Quran Dan Hadis Adalah Sumber Utamanya Setelah Itu Ada Ilmu Tauhid Ilmu Hadis Ini Adalah Dekomposisi Sumbernya Satu Tapi Dipecah Supaya Lebih Mudah Karena Mungkin Maksudnya Zaman Dulu Sobat Rasul Orangnya Pinter Bisa Nguhasi Semua Kita Makin Bodoh Kemarin Jadi Kita Ahli Ahkidah Saya Ahli Komputer Saja Dan Seperti Next Yang Berikutnya Corner Yang Kedua Adalah Pattern Recognition Mencari Perbedaan Atau Kesamaan Yang Sedikit Ibu Inge Kasih Yang DNA Tadi Ada Pola Kita Pelajari Contohnya Di Al-Quran Di Agama Islam Kita Ada Empat Sumber Hukum Islam Empat Secara Hiraki Yang Pertama Al-Quran Yang Kedua Hadis Rasulullah Sallallahu Yang Ketiga Pendapat Ulama Yang Empat Adalah Kiyas Kiyas Ini Adalah Sebuah Analogi Yaitu Sebagai Hukum Kita Bisa Ambil Menurut Istilah Usul Fikir Salah Satu Ilmu Yang Tadi Sebut Jika Ada Masalah Yang Sama Jika Ada Problem Yang Dipakai Sebagai Dasar Hukum Jadi Ada Pattern Ada Kesamaan Jadi Jangan Kita Re-invent The Will Kalau Udah Pernah Orang Mengerjakan Sesuatu Kita Coba Pakai Yang Sudah Dilakukan Orang Itu Pattern Next Ijin Abstraksi Nah Ini Saya Coba Ambil Contoh Yang Lebih Extreme Apa Itu Abstraksi Sebab Saya Setiap Ngajar Pemogram Objek Oriented Subdata Ketika Saya Singgung Abstraksi Saya Tanya Apa Si Jawabannya Sesuatu Yang Tidak Jelas Sesuatu Yang Maya Sesuatu Yang Tidak Real Tadi Buing Sebut Abstraksi Yang Tidak Penting Di Eliminate Cuman Saya Tambahkan Sedikit Yang Tidak Penting Kalau Saat Ini Tidak Penting Kita Eliminate Barangkali Nanti Penting Cuman Yang Saat Ini Kita Lihat Tidak Penting Itu Kita Eliminate Dan Itu The Way Of Thinking Yang Harus Ada Di Setiap Pemimpin Jangan Kita Terlalu Sibuk Dengan Hal Yang Kecil Yang Penting Penting Yang Kita Mesti Solve Kalau Enggak Kita Capek Saya Ambil Contoh Ini Apa Abstraksi Saya Ambil Contoh Konsep Tuhan Dalam Islam Adalah Abstraksi Jadi Hadis Rasul Berfikirlah Tentang Nikmat Nikmat Allah Dan Jangan Sekali Kali Berfikir Tentang Langit Dan Bumi Dan Siri Bergantinya Malam Dan Siang Terdapat Tanda Tanda Bagi Orang Yang Berakal Itu Orang Yang Mengingat Allah Sambil Berdiri Duduk Dalam Keadaan Bebaring Dan Mereka Memikirkan Tentang Penciptaan Langit Dan Bumi Lalu Ada Doa Yang Dibilang Poinnya Disini Yang Kita Perlu Pikir Bukan Kholiknya Bukan Penciptanya Itu Udah Abstrak Buat Kita Itu Walaupun Kita Belang Itu Tidak Penting Enggak Saat Ini Buat Kita Sebentar Berarti Saya Habis Saat Kita Masih Nanti Mungkin Di Akhirat Nanti Zat Allah Itu Hal Yang Penting Barangkali Kita Ketemu Allah Disitulah Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Cuma Buat Saat Ini Tidak Nanti Mungkin Yang Penting Kita Pikir Pencipta Nya Jangan Kita Rusak Sebagainya Dan Kalau Mau Berpikir Tentang Allah Pikirkan 99 Sifat Asma Dari Allah Karena Itulah Ilmu Yang Bisa Kita Manfaatkan Bukan Zat Sifat Allah Ini Kalau Di Ilmu Komputer Namanya Interface Namanya Antarmuka Kita Gak Usah Mikir Allah Apa Allah Duduk Di Ars Nya Kalau Itu Orang Felesafat Ujung Ujung Bisa Sakit Cuma Kalau Mikirkan Sifat Itulah Yang Terakhir Algoritum Ini Panjang Algoritum Adalah Kalau Secara Umumnya Step Instruksi Atau Solusion Untuk Menyesakan Masalah Kalau Di Ilmu Penguraman Hanya Ada Tiga Walaupun Ada Empat Satu Lagi Jam Hanya Tiga Ada Sequence Sequence Berurut Pertahapan Ada Pengulangan Repetition Dan Ada Selection Memilih Nah Ini Buat Supaya Paham Apa Selection Repetition Dan Selection Saya Pakai Ilmu Agama Islam Karena Judulnya Tadi Saya Diminta Untuk Berhubungan Dengan Keislaman Sequence Itu Contohnya Rukun Dalam Ibadah Solat Kita Tidak Boleh Langsung Atahiyat Akhir Ata Atahiyat Awal Sebelum Takbir Sebelum Ruku Dan Sebagainya Harus Berurut Wudhu Demikian Haji Demikian Harus Ada Wudhu Itu Dalam Hal Ibadah Alam Nasoh Alin Ayat 7 Maka Apabila Kamu Telah Selesai Satu Urusan Kerjakanlah Dengan Sungguh Urusan Yang Lain Jadi Harus Selesai Dulu Satu Urusan Sehingga Kalau Kita Mengamalkan Ayat Ini Tidak Ada Masalah Yang Tidak Selesai Harus Selesaikan Dulu Cuman Bukan Berarti Terus Kita Ada Masalah Itu Terus Kan Kita Boleh Paralar Ada Yang Lain Itu Sekali Seminggu Kita Harus Sholat Yumat Bersama Sehingga Dasid Rahmi Dan Ditingatkan Oleh Khotib Ittaq Allah Takut Allah Takut Bada Allah Diulang Ulang Karena Itulah Bagian Dari Pendidikan Di Surat Al-Lukman Mungkin Kalau Yang Tau Ada Pengulangan Pengulangannya Lalu Di Surat Al-Insya Rah Ada Ada Dua Ayat Yang Pengulangan Ada Lagi Yang Al-Insya Ini Disebutkan Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan Lalu Diulang Lagi Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan Artinya Apa Ini Penting Loh Silahkan Dipahami Lalu Selection Selection Itu Pemilihan Hukum Waris Anissa 11-12 Tiga Ayat Ini Ayat Sangat Panjang Panjang Menjelaskan Jika Tinggal Ada Anak Laki Perempuan Dan Sebagainya Dan Itu Semua Jika Maka Ini Itu Selection Jadi Dan Ini Termasuk Pelajaran Yang Menarik Saya ulang Lagi Yang Komwaris Ini Karena Itu Memang Bisa Diterapkan Sebagai Dalam Ilmu Komputer Untuk Pelatihan Selection Selection Inilah Yang Memotivasi Alkawarism Mengembangkan Algoritm Tadi Next Yang Terakhir Saya rasa Next Tentang Histori Formatikal Ini Terakhir Saya Karena Tadi Ada Kata Histori Saya Cerita Histori Lagi Abad 8 Algoritm Membuat Algoritm Next Komputer Program Yang Dibuat Oleh Ada Lovelance Sebelum Komputer Sendiri Itu Dibuat Karena Komputer Yang Pertamanya Tahun 43 Lihat 801 10 Abad Berikutnya Baru Ada Komputer Program Yang Berdasarkan Algoritm Lalu Satu Abad Berikutnya 1943 Baru Ada Komputer Jangan Kecepatan Lalu Lebih Cepat Lagi Nggak Nampai Satu Abad Timbulah Machine Learning Nah Disini Komputer Oleh Manusia Sudah Dibikin Pinter Tapi Belum Pinter Cuman Saya Nggak Sebut Saya Sebut Satu Orang Ada Direktur Research Dari Google Yang Menurut Saya Ekstrim Dan Dia Nyantrik Dia Nyebut Goal Dia Mimpi Dia Adalah Membuat Komputer Bisa Bikin Program Sendiri Dan Saat Ini Saya Nggak Sebut Nama Program Sudah Ada Program Yang Coding Bisa Berubah Artinya Apa Kalau Coding Bisa Berubah Si Program Itu Bisa Membuat Merubah Coding Itu Sendiri Berarti Sudah Welcome Film Terminator Mungkin Di 10 Tahun Atau Demikian Dari Saya Terima Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Ade Jamal Tadi Mari Kita Menyimak Bahwa Ternyata Para Ulama Orang-orang Berilmu Sudah Mempraktikan Konsep Cete Dalam Beberapa Bidang Juga Dalam Bidang Agama Islam Kemudian Tadi Ada Yang Menarik Terakhir Bahwa Program Komputer Itu Ditemukan 100 Tahun Sebelum Ditemukannya Komputer Jadi Sebenarnya Ini akan Menyambung Juga Dengan Yang Bu Inget Sampaikan Tadi Tidak Identik Bahwa Kita Belajar Cete Itu Belajar Coding Atau Belajar Programming Di Komputer Karena Cete Adalah Problem Solving Dan Ini Bisa Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebagaimana Tadi Beberapa Contoh Soal Bebras Yang Bu Inget Sampaikan Dan Juga Pak Ade Menyambung Dengan Dua Pembicara Sebelumnya Kita Akan Simak Pemaparan Dari Bu Riri Satri Sebagai Koordinator Bebras Biro UAI Yang Akan Diyampaikan Mengenai Konsent Thinking Untuk Semua Kepada Bu Riri Saya Persilahkan Waktunya Mungkin Sekitar 15 Minit Baik Terima Kasih Mas Deni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Dan rasa hormat Kepada Bu Inge Alhamdulillah Di tengah Kesibukan Apa Di Pekan Beberas Kemarin Alhamdulillah Bu Inge Tetap bersedia Untuk Sharing Dan Selamat Pak Adi Kemudian Pak Nuri Bu Nita Selaku WR3 Dan juga Pak Hidayat Sebagai Dekan FST Dan juga Ada Pak Budi Wakil Dekan FST Terima kasih Kesediaannya Tadi Sebenarnya Maturinya Sudah Apa Sangat Jelas Disampaikan Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa Memberikan Sedikit Gambaran Bahwa Siti Ini Sebenarnya Adalah Konsep Berpikir Dan bisa Kita Manfaatkan Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Jadi Nanti Saya Sampaikan Hal-hal Yang Simple Dan Sederhana Jadi Ini Kita Coba Lihat Dari Latar Belakang Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Bu Inge Mungkin Saya Cepat Saja Jadi Ini Adalah Salah Satu Latar Belakang Kenapa Kita Harus Melatih Siti Tidak Hanya Kepada Kita Sebagai Pendidik Tapi Juga Untuk Nanti Siswa Kita Kedepan Yang Akan Menjadi Generasi Penerus Yang Akan Berinteraksi Di Dunia Nanti Yang Akan Berbeda Kalau Kita Lihat Disini Dunia Terus Berubah Berkembang Seperti Itu Kemudian Juga Banyak Kejadian Yang Tidak Dapat Kita Prediksi Dan Juga Semakin Kompleks Dan Banyak Hal-hal Ambigu Yang Akan Muncul Yang Mungkin Tidak Bisa Ditentukan Dengan Tepat Dengan Jelas Kemudian Nah Ini Adalah Basic Skill Mungkin Dulu Literasi Dasar Kita Harus Bisa Membaca Menulis Kemudian Berhitung Aritmetik Kemudian Di abad Yang Ke-21 Ada Porsis Yang Dikenal Mungkin Bapak Ibu Guru Ini Ada Kolaborasi Komunikasi Bagaimana Melatih Kreativitas Dan Critical Thinking Nah Di Era Sekarang Industry 4.0 Dan Society 5.0 Sudah disinggung Bu Ade Bahwa SDM Orangnya Harus Lebih Tinggi Tingkatannya Dibanding Dari Tools Atau Alat Bantu Yang Akan Kita Gunakan Nah Saat Sekarang Sudah Ada IOT Kemudian Ada Artificial Intelligence Ada Big Data Juga Yang Semakin Berkembang Maka Disini Pentingnya Digital Literate Jadi Kita Harus Menyiapkan Generasi Penerus Kita Untuk Mampu Atau Mempunyai Literasi Digital Karena Nanti Kedepan Mereka Terbiasa Dengan Hal Hal Yang Seperti Ini Nah Dan Juga Ini Bahwa Dari Pak Menteri Atau Mas Menteri Mungkin Yang Lebih Suka Dipanggil Mas Menteri Jadi Ada Kalau Tadi Ada Forsis Kemampuan Yang harus Dimiliki Baik Dari Sisi Pendidik Ataupun Nanti Dari Sisi Siswa Kita Nah Ada Tambahan Dua Skill Lagi Ada Compassion Dan Computational Logic Jadi Computational Logic Melatih Berpikir Berpikir Komputasional Kalau Kita Jadikan Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Harus Dibarengin Dengan Compassion Jadi Kalau Nanti Semuanya Berkaitan Dengan Robot Software Maka Harus Ada Yang Bertindak Dengan Hati Nurani Atau Dengan Compassion Supaya Tidak Semuanya Robotik Nah Harapannya Dengan Adanya 6 Atau Sisi Ini Nanti Bisa Menghasilkan SDM Yang Unggul Dan Tentunya Mampu Berbudaya Digital Di Masa Depan Nah Nah Oleh Karena Itu Perlu Dikenalkan CT Atau Computational Thinking Di Sejak Usia Dini Tadi Sudah Banyak Sekali Yang Menjelaskan Mengenai CT Bahwa Ini Bukan Belajar Coding Atau Programming Tapi Ini Lebih Kepada Konsep Kemampuan Problem Solving Untuk Mencari Solusi Yang Efisien Nah Tadi Sudah Sampaikan Juga Efisien Efektif Dan Optimal Tambahannya Adalah Di Era Digital Karena Kita Harus Mempersiapkan Kedepan Pandemi Ini Sebenarnya Menjadi Salah Satu Pemicu Juga Semakin Banyak Permasalahan Permasalahan Yang Harus Diselesaikan Dengan Bantuan IT Software Atau Aplikasi Nah Kemudian Manfaat CT Itu Apa Jadi CT Ini Membangun Kemampuan Untuk Berpikir Kritis Jadi Diharapkan Nanti Menjadi Lebih Kreatif Inovatif Karena Kita Perlu Menghasilkan Solusi Persoalan Yang Kedepan Akan Semakin Kompleks Di Dunia Society 5.0 Kemudian Targetnya Apa Next Dari CT Jadi Kalau Tadi Bapak Thomas Menteri Ini Menyampaikan Bahwa Beliau Mengusung Bahwa CT Ini Nanti Harus Masuk Kedalam Kurikulum Jadi Nanti Harapannya Entah Ini Menjadi Satu Mata Pelajaran Sendiri Atau Bisa Juga Di Infuse Ke Mata Pelajaran Yang Sudah Ada Jadi Konsep Bagaimana Cara Menyampa Menyampaikan 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 Materi Bukan 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 Berarti CT Memang Secara Dasarnya Banyak Ilmu-ilmu Informatika Di Dalamnya Tapi Targetnya Bukan Untuk Menjadikan Siswa Kita Sebagai Programmer Tapi Yang Diharapkan Nanti Adalah Ketika Mereka Belajar Siti Mereka Punya Kemampuan Atau Kita Bisa Melatih Kemampuan Untuk Problem Solving Karena Tidak Semua Permasalahan Memang Harus Diselesaikan Dengan Komputasi Jadi Ada Permasalahan Kita Sehari Hari Yang Jauh Dari Komputer Jadi Tidak Harus Dengan Bantuan Komputasi Tapi Tahapan Siti Ini Dapat Menghasilkan Algoritma Jadi Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Bu Inge Oleh Pak Ade Ada Decomposition Diakhir Ada Algoritum Algoritum Inilah Nanti Yang Akan Dimanfaatkan Oleh Programmer Untuk Membuat Aplikasi Nah Jadi Tahapannya Siti Bagaimana Permasalahan Diidentifikasi Kemudian Dilakukan Abstraksi Untuk Menghasilkan Model Yang General Kemudian Hasilnya Adalah Algoritma Algoritma Ini Untuk Menyelesaikan Permasalahan Jadi Solusinya Dalam Bentuk Algoritma Kemudian Algoritma Ini Nanti Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang-orang Informatika Untuk Menghasilkan Solusi Dengan Bantuan Komputer Atau Komputasi Nah Jadi Tadi sudah Sempat Dibahas Juga Ada Dekomposisi Bagaimana Kita Menyederhanakan Masalah Jadi Masalah Ada satu Masalah Tentu kita Harus Breakdown Supaya Masalah ini Menjadi Terurai Karena Karena Ketika Masalah Ini Terurai Menjadi Masalah Yang Lebih Kecil Akan Lebih Mudah Untuk Menemukan Solusinya Kemudian Ada Representasi Data Dan Juga Pola Pengenalan Pola Jadi Di sini Bagaimana Kita Melihat Data-data Apa saja Dari Masalah Kita Yang ada Kemudian Bagaimana Kita Bisa Menemukan Pola Atau Trend Dari Data Yang Kita Miliki Baik Itu Dari Sisi Persamaan Atau Mungkin Perbedaannya Juga Bisa Menghasilkan Pola Nah Di sini Kita Dalam Data Recognition Juga Bisa Memanfaatkan Yang Namanya Recall Jadi Pengalaman Kita Sebelumnya Punya Permasalahan Yang Sama Atau Serupa Maka Pola Atau Penyelesaian Sebelumnya Yang Sudah Kita Hasilkan Atau Sudah Kita Terapkan Itu Bisa Kita Recall Kita Manfaatkan Kemudian Ada Abstraksi Bagaimana Kita Fokus Untuk Menghasilkan Solusi Yang General Kita Bisa Abaikan Atau Eliminasi Terlebih Dahulu Detail Detail Yang Mungkin Saat Itu Belum Kita Butuhkan Tadi Pak Ades Sudah Sampaikan Juga Mungkin Saat Ini Kita Nggak Butuh Detail Ini Tapi Mungkin Kedepan Dengan Semakin Kompleks Atau Mungkin Ada Penambahan Lagi Detail Ini Kita Bisa Manfaatkan Di Step Berikutnya Kemudian Ada Algoritma Jadi Algoritma Ini Bisa Kita Katakan Step By Step Bagaimana Solusi Yang Tadi Sudah Kita Dapatkan Atau Model Yang Sudah Kita Hasilkan Dari Abstraksi Itu Kita Bisa Buatkan Langkah Penyelesaiannya Dari Tahap Awal Sampai Tahap Akhir Dan Ini Dibuat Sedetail Mungkin Supaya Solusinya Bisa Terlaksana Nah Kalau Kita Lihat Algoritma Ini Di Sisi Ujung Ini Yang Nanti Akan Dimanfaatkan Oleh IP Para Informatika Nah Itu Sedikit Pengantar Untuk Siti Nah Sekarang Kita Coba Lihat Bagaimana Contoh Penerapan Siti Untuk Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Biasa Kita Mungkin Kita Mempunyai Masalah Dan Tidak Harus Menggunakan Komputer Ini Saya Coba Buat Ilustrasi Sedikit Jadi Ini Adalah Siswi SMP Namanya Zahra Kemudian Zahra Ini Alhamdulillah Lulus Di SMP Dengan Nilai Tertinggi Di sekolah Mungkin Juga Di tingkat Nasional Sehingga Mendengar Kabar Berita Ini Orang Tuanya Sangat Happy Senang Maka Ingin Mengadakan Tasyakuran Atas Pelulusan Zahra Dan Juga Nilai Yang Diperoleh Zahra Sebagai Nilai Tertinggi Di Sekolah Dan Nasional Nah Kemudian Setelah Mempertimbangkan Banyak Hal Kemudian Zahra Sukanya Apa Dan Keluarga Maka Diputuskan Untuk Melakukan Tasyakuran Dengan Nasi Tumpeng Nah Jadi Pemasalahannya Adalah Bagaimana Membuat Nasi Tumpeng Untuk Tasyakuran Dari Kelulusan Zahra Jadi Kalau Kita Lihat Di Bapak Ibu Pasti Sudah Kenal Semua Kayaknya Sudah Jadi Budaya Juga Kalau Di FST Juga Biasanya Kalau Ada Acara Tasyakuran Ada Nasi Tumpeng Jadi Ini Juga Salah Satu Contoh Yang Saya Ambil Karena Kebiasaan Di FST Seperti Itu Jadi Disini Kita Bisa Lakukan Tahap Dekomposisi Atau Atau Bisa 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 Kita Katakan Kita Identifikasi Masalah Yang Pertama Tentu Kita Harus Tentu Pertanyaannya Acara Tasyakuranya Kapan Jam Berapa Kemudian Kira-kira Yang akan Diundang Siapa Saja Atau Jumlahnya Berapa Orang Kemudian Nasi Tumpeng Biasanya Komponennya Apa Saja Atau Kondimennya Apa Saja Kemudian Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Masak Lauknya Nanti Apa Saja Bagaimana Hiasannya Kemudian Nanti Susunannya Akan Seperti Apa Dan Yang Paling Penting Anggarannya Berapa Karena Tidak Mungkin Bikin Nasi Tumpeng Tapi Anggarannya Ternyata Tidak Cukup Nah Kemudian Ada Representasi Data Jadi Pertanyaan-pertanyaan Yang tadi Ada Di Identifikasi Masalah Kita Apa Kita Tampilkan Datanya Jadi Tasyakuran Ini Insyaallah Dilaksanakan Nanti Jumat Depan Tanggal 20 November Pukul 13 Jadi Dipersiapkan Dari Sekarang Kemudian Undangannya Ada 40 Orang Jadi Ini Adalah Keluarga Dekat Jadi Karena Sekarang Kondisinya Pandemi Jadi Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Tidak Boleh Mengundang Terlalu Banyak Misalkan Kemudian Lautnya Disini Ternyata Harus Ada Ayam Goreng Dan Mie Karena Ini Adalah Kesukaan Zahra Dan Ini Memang Acaranya Dikhususkan Untuk Zahra Kemudian Hiasannya Ternyata Harus Pakai Tampah Bambu Kemudian Dialas Dengan Daun Pisang Kemudian Nanti Ada Hiasan Dari Sayur Tomat Yang Dibentuk Bunga Dan Sebagainya Dan Anggarannya Ternyata 500 Rupiah Nah Ini Adalah Representasi Data Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menyiapkan Step Berikutnya Dari Sisi Abstraksi Dan Algoritma Nah Dari Representasi Data Kita Bisa Dapatkan Permasalahan Kita Menjadi Lebih Detail Jadi Kita Mau Buat Nasi Tumpeng Karena Undangannya 60 Berarti Harus Cukup Untuk 40 Orang Karena Kita Ingin Semua Undangan Merasakan Nasi Tumpeng Kemudian Harus Ada Ayam Dan Mee Itu Yang Harus Ada Kemudian Harus Selesai Sebelum Jam 12 Karena Sudah Harus Disiapkan Dihidangkan Kemudian Tumpeng Tumpeng Mungkin Satu Tingkat Saja Karena Ada Yang Dua Tingkat Tiga Tingkat Dan Seterusnya Kemudian Tadi Ada Hiasannya Kemudian Lauknya Karena Tadi Ada Harus Ada Ayam Dan Mee Tapi Lauk Yang Lain Itu Nanti Disesuaikan Dengan Anggaran Jadi Dari Nasi Tumpeng Kemudian Ada Ayam Ada Mee Terus Membeli Hiasan Tanpa Dan Sebagainya Nah Dilihat Ternyata Anggarannya Masih Cukup Untuk Menambahkan Lauk Yang Lain Nah Jadi Disini Kita Bisa Melihat Membuat Pola Dan Pola Ini Seperti Saya Sampaikan Kita Bisa Recall Mungkin Sebelumnya Sudah Pernah Buat Nasi Tumpeng Jadi Mungkin Ibunya Zahra Sudah Pernah Pengalaman Atau Kalau Misalkan Dia Punya Pengalaman Membuat Ini Bisa Cari Info Search Di Bah Google Semuanya Ada Infonya Nah Mungkin Berdasarkan Searching Atau Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Ternyata Untuk 20 Porsi Nasi Tumpeng Ini Ternyata Harus Bahannya Minimal 2 Kilo Beras Jadi Nanti Kalau undangannya 40 Berarti Ini harus Dikali 2 Jadi Ada 4 Kilo Kemudian Berapa Lama Waktu Untuk Memasak Dari Pengalaman Yang Sudah-sudah Ternyata Cukup 45 Menit Lebih Kurang Atau Mungkin Ada yang 60 Menit Nah Ini Menjadi Pola Yang Bisa Kita Manfaatkan Kemudian Kalau Sudah Jadi Waktu Untuk Menghiasnya Berapa Untuk Bikin Wortel Dihias Menjadi Bunga Tomat Dan Yang Lainnya Nah Mungkin Disini Ada Sekitar 30 Menit Untuk Menghias Nah Kemudian Setelah Dihitung Hitung Ternyata Sisa Anggaran Cukup Untuk Bikin Kelor Rembus Sambal Ati Sate Nah Ini Ternyata Anggaran Masih Cukup Untuk Membuat Lauk Yang Lainnya Nah Kemudian Pola Yang Lain Yang Bisa Dilihat Oh Sesunan Lauk Biasanya Ada Di Sepelilingnya Si Nasi Tumpeng Nah Ini Adalah Pola-pola Yang Bisa Kita Manfaatkan Jadi Tadi Kalau Pak Ade Bilang Kalau Sudah Ada Yang Buat Polanya Jadi Bisa Dimanfaatkan Jadi Kalau Sudah Ada Pengalaman Sebelumnya Kita Tinggal Recall Pakai Pengalaman Tersebut Atau Kalau Belum Kita Bisa Search Cari Informasi Atau Tanya-tanya Seperti itu Jadi Tidak Harus Semuanya Polanya Dikreat Sendiri Nah Jadi Kira-kira Seperti Ini Jadi Ada Nasi Tumpeng Komposisinya Nanti Ada Telur Ada Krik Tempe Sate Ada Mie Tadi Yang Harus Ada Sama Ayam Kemudian Ada Sambal Apinya Nah Ini Komponen Komponen Yang Harus Disiapkan Untuk Membuat Nasi Tumpeng Supaya Bisa Dikmati Oleh Semua Undangan Nah Kita Lanjutkan Ke Step Berikutnya Adalah Abstraksi Jadi Abstraksi Kita Fokus Ke General Menghasilkan Model Sedangkan Detailnya Ini Bisa Kita Abbaikan Dulu Jadi Kalau Tadi Kita Lihat Yang Harus Dilakukan Adalah Masak Nasi Kumin Kemudian Masak Lauk Nya Tadi Ada Ayam Goreng Mie Sambal Ati Telur Rebus Krik Krik Kempe Dan Sebagainya Kemudian Harus Buat Hiasan Juga Kemudian Harus Menyiapkan Tampah Dan Daun Pisang Kemudian Menyusun Nasi Tumpeng Dan Lauk Di Atas Si Tampah Nah Dari Sini Kita Bisa Lakukan Abstraksi Kita Fokus Fokusnya Adalah Kita Mau Bikin Nasi Tumpeng Jadi Fokus Ke Masak Nasi Tumpeng Nya Dulu Sama Lauk Untuk Hiasan Kemudian Harus Menyiapkan Tampah Dengan Daun Pisang Kemudian Harus Menyusun Dan Sebagainya Kita Kita Pikirkan Nanti Jadi Kita Fokus Dulu Masak Dulu Nasinya Sama Lauk Jadi Kita Fokus Kesini Kemudian Kita Bisa Masuk Ke Step Berikutnya Adalah Algoritma Algoritma Disini Ada Contoh Saya Ambil Dari Kupet Tahapan Untuk Membuat Nasi Tumpeng Karena Saya Sendiri Belum Pernah Bikin Jadi Harus Search Disini Kita Bisa Lihat Ada Bahan Bahannya Komponen Kemudian Ada Langkah Nah Di Algoritma Itu Step By Step Harus Urut Jadi Tidak Mungkin Panaskan Dandang Atau Pancinya Kemudian Berasnya Belum Dicuci Tidak Mungkin Seperti Itu Jadi Memang Urutan Pekerjaan Disini Menjadi Penting Makanya Dia Harus Step By Step Untuk Penyelesaian Nah Ketika Nanti Nasi Kuningnya Sudah Masak Kita Bisa Lanjutkan Dengan Algoritma Untuk Membuat Laut Jadi Ada Banyak Nih Lahuknya Yang Harus Disiapkan Nah Masing-masing Dari Laut Ini Juga Harus Kita Siapkan Algoritmanya Kalau Mau Bikin Ayam Goreng Algoritmanya Apa Berarti Mungkin Ada Yang Ayamnya Dipersitikan Dulu Kemudian Diungkep Kemudian Digoreng Mungkin Sebelum Digoreng Minyaknya Dipanaskan Dulu Atau Kompornya Dinyalakan Dulu Itu Adalah Algoritma Yang Harus Kita Siapkan Ketika Kita Mau Menyelesaikan Atau Berlanjut Ketahap Solusi Nah Ketika Ini Sudah Selesai Jadi Kita Anggap Bahwa Kita Sudah Mengikuti Algoritma Nasi Kununnya Sudah Jadi Kemudian Lauknya Sudah Jadi Kita Bisa Masuk Lagi Ketahapan Abstraksi Jadi Detail Yang Mungkin Tadi Kita Abaikan Sekarang Kita Panggil Lagi Jadi Karena Nasi Dan Lauknya Sudah Jadi Komponen Utamanya Sudah Selesai Kita Bisa Masuk Untuk Membuat Hiasan Jadi Mungkin Mulai Menghias Wortel Membentuk Wortel Tomat Dan Sebagainya Kemudian Siapkan Tampah Dan Daun Pisang Kemudian Kita Susun Jadi Tampahnya Dialasi Padaun Pisang Kemudian Kita Taruh Nasinya Yang Sudah Dibentuk Berbentuk Kerucut Kemudian Kita Taruh Atau Kita Taruh Lautnya Di Seteliling Kemudian Taruh Hiasannya Jadi Yang Tadi Kita Abaikan Itu Bisa Kita Panggil Lagi Jadi Bukan Berarti Dia Diabaikan Kemudian Dibuang Karena Bisa Jadi Detail Ini Nanti Kita Perlukan Nah Kalau Kita Lihat Disini Kita Sebenarnya Sudah Mengelesaikan Satu Tahap Solusi Disini Kita Sudah Menghasilkan Tadi Ada Algoritma Untuk Memasak Nasi Kemudian Untuk Memasak Lauk Walaupun Sebenarnya Algoritma Untuk Memasak Lauk Ini Bisa Kita Breakdown Lagi Karena Tadi Lauknya Ada Banyak Ada Ayam Telur Ada Sambal Ati Kemudian Algoritma Untuk Menyiapkan Hiasan Kemudian Algoritma Untuk Menyiapkan Nasi Lauk Dan Hiasannya Sehingga Nanti Kita Bisa Hasilkan Nasi Tumpeng Yang Cantik Dan Menarik Untuk Disiapkan Di Acarata Syakuran Nah Disini Kita Juga Bisa Menghitung Jadi Kalau Disini Misalkan Tadi Dari Pola Yang Ada Untuk Masak Nasi Butuh Sekian Waktu Untuk Menghias Butuh Sekian Waktu Kemudian Lauk Dan Sebagainya Ternyata Disini Total Waktu Memasaknya Adalah Empat Jam Kemudian Menyusun Nya 30 Menit Jadi Disini Kalau Jam 12 Masak Dari Jam Berapa Jadi Disini Kita Bisa Lihat Kita Bisa Mempersiapkan Untuk Menghasilkan Nasi Tumpeng Yang Bagus Dengan Jumlah Undangannya Tadi Ada 40 Orang Ternyata Butuh Waktu 4 Jam 30 Menit Jadi Ini Kalau Disajikan Jam 12 Ibu Sudah Harus Mulai Masak Dari Jam 7 30 Nah Tapi Kita Bisa Juga Melakukan Ya Terima kasih Mas Dini Dipercepat Baik Iterasi Berikutnya Kita Bisa Kembali Ke Abstraksi Dan Algoritma Ternyata Setelah Dilihat Di rumah Ada Tiga Kompor Sebenarnya Yang Bisa Digunakan Jadi Tidak Harus Satu-satu Dikerjakan Tapi Bisa Dilihat Tools Yang Ada Kemudian Operator Di rumah Itu Untuk Masak Lengkap Jadi Ada Tidak Hanya Satu Jadi Bisa Paralel Kemudian Ternyata Ada Saudara Atau Mbak Juga Yang Akan Membantu Pekerjaan Jadi Disini Kita Bisa Melihat Solusi Yang Sudah Kita Hasilkan Di Tahap Pertama Ada Dua Hal Yang Ternyata Sebenarnya Bisa Kita Lakukan Secara Bersamaan Jadi Masak Nasi Kan Gak Harus Nunggu Masak Nasi Dulu Harus Masak Ayam Goreng Karena Tadi Kompornya Ada Tiga Dan Ada Ada Dua Hal Yang Kita Lakukan Paralel Masak Nasi Sama Masak Lauknya Kemudian Setelah Ini Selesai Baru Menyiapkan Hiasan Kemudian Kita Susun Di Atas Ampah Jadi Dengan Seperti Ini Kita Waktunya Akan Lebih Singkat Lebih Efisien Jadi Kalau Tadi Empat Jam Sekarang Karena Dilakukan Paralel Ada Yang Membantu Juga Jadi Bisa Diselesaikan Dalam Waktu Dua Jam Jadi Kalau Jam 12 Sudah Harus Disajikan Maka Ibu Harus Mulai Memasak Dari Jam 9 30 Atau Bisa Juga Ibu Tetap Masak Jam 7 Tapi Nanti Ada Ibu Punya Waktu Cukup Untuk Beristirahat Mempersiapkan Diri Di Acara Tashakuran Jadi Ini Adalah Tahap Algoritma Dan Ini Kita Bisa Lakukan Beberapa Iterasi Untuk Menghasilkan Solusi Yang Lebih Tepat Bisa Jadi Ketika Di Algoritma Untuk Menyiapkan Hiasannya Ternyata Zahranya Mau Bantu Untuk Bikin Hiasannya Mau Bantu Menghiasi Tampahnya Jadi Ini Bisa Dilakukan Paralel Lagi Sehingga Waktunya Juga Lebih Singkat Lebih Efisien Lagi Jadi Disini Permasalahan Yang Tadi Membuat Nyesik Kempeng Untuk Tashakuran Ini Contoh Penerapan Siti Dalam Kehidupan Sehari Dan Tidak Memerlukan Komputer Dari Tadi Kita Tidak Menggunakan Komputer Jadi Siti Bukan Belajar Coding Atau Programming Namun Kedepan Karena Permasalahan Itu Semakin Kompleks Kita Bisa Katakan Bahwa Kedepan Akan Banyak Sekali Permasalahan Yang Solusinya Memerlukan Bantuan Komputasi Jadi Bisa Dikatakan Kedepan IT Enabler Of Digital Transformation Jadi Mungkin Tadi Algoritma Kalau Tadi Bu Ini Katakan Kita Disini Untuk Membentuk Ada Ahli Sejarah Ada Ahli Ekonomi Karena Mereka Yang Nanti Menyelesaikan Masalah Di Bidang Mereka Masing-masing IT Nanti Sifatnya Hanya Membantu Untuk Mewujudkan Ini Menjadi Suatu Aplikasi Atau Software Yang Mungkin Nanti Solusinya Bisa Menjadi Lebih Cepat Lebih Akurat Dan Mungkin Inovatif Dan Kreatif Nah Jadi Dan Juga Ada Evaluasi Sebenarnya Jadi Kalau Di Informatika Algoritma Itu Sangat Penting Jadi Kalau Kita Lihat Di Sebelah Kiri Ini Algoritmanya Terus Struktur Rapi Jadi Ketika Ada Error Ada Masalah Kita Bisa Tahu Mana Yang Perbaiki Seperti Itu Sedangkan Yang Di Sebelah Kanan Ini Pokoknya Sembraut Oh Ya Sudah Glomada Nasinya Ada Ayam Yaudah Saya Masak Ayam Dulu Aja Jadi Tidak Dipersiapkan Dengan Baik Tidak Terus Struktur Sehingga Nanti Solusinya Tidak Maksimal Atau Tidak Optimal Jadi Sisi Yang Sebelah Kiri Saya Lebih Terus Bagus Dengan Adanya Algoritma Kemudian Nah Di mana Belajar Siti Tadi Sudah Disinggung Bu Inge Jadi Ada Program Pandai Pengajar Bekerjasama Bebras Dengan Google Untuk Memberikan Pelatihan Computational Thinking Kepada 22.000 Guru Dan 2 juta Siswa Di 22 Kota Besar Dan Kecil Di Indonesia Dan UAE Karena Sudah Menjadi Biro Dari Bebras Indonesia Jadi Kita Juga Mengambil Peran Disini Dan Bekerjasama Dengan Dirat Dekdasman JPI Lazar Sebelum Terima kasih Juga Kepada Panuri Yang Sudah Membangun Kegiatan Ini Jadi Kita Akan Melakukan Pelatihan Kepada Guru-guru SD Dan SMP Di YPI Lazar Walaupun Sebenarnya UAI Kita Juga Termasuk Dalam Bebras DKI Jadi Kita Juga Membantu Di Kelompok Bebras DKI Ada Beberapa Universitas Ada Beberapa Guru Inti Dan Guru Sasaran Juga Yang Harus Dikroyok Bersama Jadi UAI Ada paket Di YPI Ada paket Juga Nanti Insya Allah Di Bebras DKI Kemudian Ini skemanya Mungkin sekilas saja Jadi ada dosen Nanti Pembimbing Ada guru Inti Guru Sasaran Dan Dan Nanti 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 Mikro Teaching Ke Siswa Nah Kemudian Kita Disamping Program Pandai Kita Bisa Latihan Soal Siti Melalui Bebras Pas Yang ada Di Tantangan Bebras Ini yang Kita Lakukan Di Tahun 2020 Karena Kondisinya Seperti Ini Dan Bebras Challenge Dilakukan Secara Online Jadi Minggu Lalu Kita Lakukan Workshop Untuk Siswa SB SMP Dan SMA Membahas Mengenai Soal-soal Siti Secara Daring Alhamdulillah Anak-anak Semangat Banyak yang Pertanya Kemudian Ini beberapa Foto Saya ambil Yang dikirimkan Oleh Bapak Ibu Guru Terima kasih Banyak Atas Kerjasamanya Yang mengingatkan Siswa Untuk Segera Masuk Ke Tantangan Bebras Menyelesaikan Soal-soal Dan Ada Juga Yang Berinisiatif Untuk Membuatkan Zoom Untuk Mempermudah Koordinasi Dengan Siswa Dan Kalau Kita Lihat Sepertinya Alhamdulillah Siswa-siswi Kita Sepertinya Mudah-mudahan Terlihat Happy Dan Menyenangkan Membahas Soal-soal Siti Kemudian Yang berikutnya Saya ingin Sampaikan Ini Tidak Hanya Untuk Bapak Ibu Guru Tapi Juga Untuk Kami Sebagai Dosen Mari Berlatih Untuk Siti Karena Kita Perlu Untuk Meningkatkan Kemampuan C6 C6 Sebagai Pendidik Dan Juga Kita 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 Punya Tanggung Tanggungjawab Kedepan Untuk Menghasilkan Lulusan Sesuai Dengan Tema Kita Jadi Lulusan Yang Pandai Kreatif Dan Tentunya Berakhlak Korimah Jadi Bapak Bapak Silahkan Bersiap Untuk Pelatihan Siti Insyaallah Siswa-siswi Kita Sudah Siap Untuk Menerima Ilmu Yang Baru Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bisa Dimengerti Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Riri Safitri Yang Sudah Menyampaikan Mengenai Siti Untuk Semua Baik Bapak Ibu Langsung Saja Kita Akan Lihat Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Ibu Semua Di Apa Slido Tadi Juga Ada Beberapa Pertanyaan Yang Langsung Dijawab Oleh Bu Inge Sepertinya Di Chat Nah Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Terkait Ini Bapak Ibu Guru Yang Menanyakan Dan Sudah Di Vot Juga Saya Baca Yang Pertama Apakah Siti Sama Dengan Kebijakan AKM Assessment 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 Apa AKM itu Assessment Kemampuan Minimal Kompetensi Oke Tadi Sepertinya Sudah Dijawab Di Chat Room Mungkin Saya Akan Coba Kumpulkan Dulu Jadi Beberapa Yang Berkait Tentang AKM Kemudian Juga Integrasi Nah Ini How To Nya Kita Akan Banyak Berinteraksi Ketika Workshop Bagaimana Apa Integrasinya Kemudian Bagaimana Membuat Soal Evaluasi Bagaimana Membuat Soal Yang Mengandung Siti Dan juga Hot Nah Kemudian Apakah Nanti Masberkulum Sekolah Atau Hanya Di Infosikan Di Tiap Masa Sebagian Besar Tadi Kalau Saya Lihat Sudah Dijawab Oleh Bu Inge Tapi Mungkin Bu Inge Bisa Mau Menambahkan Atau Ingin Menyampaikan Pertanyaan-pertanyaan Yang terkait Dengan Ini Dari Para guru Baik Bapak Ibu Saya Oh Akan Menanggapi Tentang AKM Karena AKM Ini Memang Sesuatu Yang Sekarang Menjadi Agak Apa Namanya Dipertanyakan Oleh Para guru Jadi Tolong AKM Itu Sudah Ada Situs Resminya Dipus Menjar Dan AKM Itu Fokusnya Literasi Dan Numerasi Tadi Bapak Ibu Di Salah Satu Slide Saya Literasi Apapun Itu Reading Skill Mathematica Skill Itu Membutuhkan Reasoning Yaitu Penalaran Nah Ini Terkait Dengan Pertanyaan Yang Lain Bapak Ibu Tolong Jangan Hitam Putih Jadi Bingung Siti Dengan Critical Thinking Siti Dengan Scientific Thinking Siti Dengan Whatever X Thinking Seperti Halnya Ilmu Orang Kalau Belajar Science Itu Ada Matematikanya Kalau Belajar Matematika Penalaran Membaca Teks Walaupun Tidak Angka Harus Menalar Literasi Itu Zaman Sekarang Bukan Hanya Teks Yang Dibaca Tapi Ada Data Misalnya Ada Gambar Karena Contohnya Kalau Bapak Ibu Nanti Menelusuri Ada Maling Atau Nggak Dari Citra Itu Yang Dibaca Gambar Bukan 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 Lagi Teks Yang Urut Jadi Nanti Tolong Saya Pesan Ini Terlalu Singkat Waktunya Berbahaya Kalau Saya Jawab Dan Membuat Penyempitan Pandangan Saya Yakin Mentor-mentor Anda Akan Membuka Pandangan Anda Bahwa Tadi Pak Ade Juga Bilang Zaman Dulu Itu Ilmu Sangat Mendasar Kalau Yang Namanya Mendasar Itu Dikemanapun Akan Nyangkol Berbeda Dengan Kalau Itu Sudah Sangat Spesifik Jadi Menurut Saya Dan Salah Satu Aspek Dari Critical Thinking Itu Nanti Akan Diajarkan Ada Delapan Aspek Elemen Salah Satunya Adalah Sudut Pandang Bapak Ibu Tahu Itu Cerita Sex Blind Elemen Dengan Apa Semen Dengan Gajah Kalau Orang Buta Cuma Nyentuh Gajah Lihat Apa Namanya Belalenya Saja Dia Bilang Gajah Itu Kayak Pipa Kalau Dia Nyentuh Tubuhnya Dia Akan Bilang Kayak Dinding Kalau Orang Buta Itu Cuma Lihat Kupenya Kayak Kipas Gajah Adalah Gajah Jadi Tolong Itu Satu Hal Kedua Ada Cerita Lagi Itu Banyak Sekali Cerita Bijak A face Is a Fish Itu Ada Cerita Kata Di bawah Di dalam Sumur Yang Dalam Dia Tidak Bisa Keluar Dunia Dia Mendeskripsikan Dunia Yang Tidak Dia Alami Dengan Dengan Kacamata Dia Di Dalam Apa Namanya Sumur Itu Nah Itu Bahaya Zaman Sekarang Dengan Data Yang Baik Penalaran Yang Baik Whatever Ilmunya Itu Nanti Akan Diperlukan Jadi Sudah Saatnya STEM Itu Membuka Sekat Sekat Nanti Bapak Ibu Akan Lihat Di AKM Itu Walaupun Membaca Yang Dibaca Ada Data Gambar Walaupun Matematik Tidak Hanya Tiga Tambah Tujuh Tapi Ada Ceritanya Saya Senang Sekali Kemarin Saya Dapat Pesan Dari Salah Satu Grup Bebras Dari Madrasah Yang Mengatakan Anak-anak Gurunya Menyampaikan Bu Saya Anak-anak Senang Karena Ketika Menjawab Tantangan Bebras Tidak Mikir Ini Matematik Ini Bahasa Inggris Ini Fisika Tapi I Want To Solve The Problem Nah Menurut Saya Ini Adalah Aspek Kemerdekaan Untuk Melihat Sesuatu Yang Tidak Terkotak-kotakkan Jadi Kalau Saya Boleh Pesan Semoga Pak Adik Setuju Dengan Saya Bebras Atau Computational Thinking Ini Tidak Usah Digatok-gatokkan Dengan Scientific Thinking Dengan Yang Lain-lain Ini Apa Adanya Aku Apa Adanya Dengan Segala Usahaku Yang Yang Alam Alam Digital Tidak Usah Digatok Maaf Ya Pak Tapi Kita Juga Harus Lihat Dari Agama Juga Betul Bahwa Ini Tidak Berlawanan Dengan Apa Keyakinanku Tapi Ketika Membah Apa Menjawab Soal Bebras Itu Adalah Problem Solving What Kind Of Problem Do You Want To Solve Boleh Mungkin Pak Adik Akan Menambahkan Akan Sangat Menarik Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Baik Bu Inge Terima Kasih Mungkin Saya Akan Membacakan Satu Pertanyaan Lagi Dan Mungkin Tadi Tanggapan Pak Adik Jambal Ini Ada Yang Satu Pertanyaan Terkait Dengan Maksudnya Pak Adik Yaitu Adalah Mungkin Ini Mungkin Terkait Dengan Kondisi Saat Ini Kenapa Kita Ini Umat Muslim Kurang Konsen Dengan Teknologi Dengan Ilmu Komputer Dengan Teknologi Komputer Saat Ini Padahal Dulu Olah-olah Kita Banyak Yang Konsen Mungkin Pak Adik Bisa Memberikan Tanggapan Pak Adik Pertanyaan Ini Dan Juga Apa Tadi Yang Disampaikan Oleh Bu Inge Terima kasih Pak Sdeni Sebelum Menjawab Pertanyaan Yang Tampil Tadi Saya Mau Respon Juga Dan Meluruskan Yang Tadi Bu Inge Sampaikan Dan Setuju 100% Bu Tadi Itu Saya Sampaikan Seperti Itu Bukan Tujuan Menggatuk-gatukan Keilmuan Karena Saya Dapat Tugas Materinya Itu Jadi Cuman Saya Hanya Untuk Menampilkan Bahwa Ini Untuk Lebih Arahnya Lebih Kemotivasi Terutama Ini kan Kami Di Lingkungan Al-Azhar Berarti Bahwa Selama Ini Rasa Inferiority Muncul Di Kalangan Kami Muslimin Bahkan Disudutkan Dengan Ekstremis Kita Caranya Ribut Demo Dan Sebagainya Bahwa Dulu Di Masa Dulu Bahkan Tadi Yang Saya Tekankan Bahwa Kesalah Pahaman Bahwa Angka Arab Itu Originally Dari Al-Qwarizm Enggak Itu Dari India Di Adok Dan Itu House Of Wisdom Itu Sesungguhnya Menjaga Kilmon Itu Jadi Lebih Banyak Ke Mindset Jadi Saya Nyambung Jadi Siti Ini Tadi Pertanyaan Yang Bahkan Yang Istilah Dari Jepang Itu Termasuk Yang AKM Yang Saya Juga Enggak Mengikuti Bu Inge Mungkin Mengikuti Bahwa Siti Ini Kalau Saya Dulu Malah Bicara Coding Yang Kecil Coding Itu Latihannya Hasilnya Tapi Sesungguhnya Yang Saya Sebelum Brebas Challenge Ini Kami Gunakan Code.org Bu Inge Yang Ujungnya Adalah Nge-coding Tapi Coding Itu Sebenarnya Bukan Buat Program Tapi Untuk Bahasanya Steve Job Semua Orang Harus Belajar Coding Karena Belajar Coding Adalah Belajar Berpikir Belajar Think Jadi Bukan Bukan Coding Tapi Belajar Belajar Berpikir Tadi Judul Saya Saya Sebut Confusion Thinking Lalu The Way Of Thinking Kalau Islam Sendiri Lebih Luas The Way Of Life Kita Islam Itu Sebenarnya Bukan Agama Tapi Way Of Life Nah Ketika Bicara Confusion Thinking Itu Way Of Thinking Dan Itu Diajari Di Islam Itu Yang Saya memberi contoh Aplikasi Aplikasi Kalau Tadi Ibu Riri Menyampaikannya Menggunakan Anak Kecil Yang Berlulus Sebagainya Aplikasi Dari Confusion Thinking Tadi Saya Hanya Menyampaikan Buat Menyemangati Guru Bahwa Confusion Thinking Inilah Mindset Cara Berpikir Way Of Thinking Kalau Mau Dibalik Lagi Lebih Ekstrim Cuma Sekali Lagi Bukan Menggatuk Gatukan Bahwa Siti Itu Kalau Di Islam Lebih Seperti Filsafat Seperti Tasawuf Ibadah Itu Adalah Prakteknya Ahlak Itu Adalah Manifestasi Sesama Manusia Tapi Filsafatnya Apa sih Tujuannya Islam Itu Adalah Mencari Rida Allah Mencintai Allah Dan Insya Allah Di akhir Hidupan Ini Kita Ketemu Dengan Allah Dan Itu Yang Saya Sampaikan Dan Al-Quran Allah Menyebutkan Yang Di Korner Saya Pakai Yang Empat Korner Yang Evaluasi Dan Modeling Tadi Sudah Lebih Ke Engineering Kalau Buat Saya Cuman Kalau Yang Empat Korner Ini Saya Anggap Benar-benar Bagian Dari Way Of Thinking Dikomposisi Abstraksi Pattern Recognition Tadu lagi Algorithm Yang Lebih Algorithm Lebih Ke Engineering Tapi That's The Real Kita Sesungguhnya Jadi Tadi Saya Ini Bu Inge Bapak Ibu Ibu Guru Sekalian Saya Ini Sebelum Menjadi Worker Rektor Dan Kalau Saya Diskusi Dengan Pimpinan Dulu Rektor Saya Ketika Saya Diskusi Setiap Ada Masalah Saya Bicara Pak Kalau Seperti Ini Gitu Gini Jika Tidak Seperti Ini Kita Kauukan Seperti Ini Dan Itu Adalah Karena Saya Berpikir Algorithm Karena Saya Berpikir Saya Nggak Masalah Tidak Orang Yang Salah Dia Akan Berpikir Oh Nih Kalau Misalnya Kita Hadap Ini Bakal Begini Yang Dilek Kedepan Yang Sulit Sulit Dia Nggak Pikir Alternatif Yang Lain Itulah Selection Dan Itu Adalah Kalau Di Islam Ini Kita Takdir Itu Sebetulnya Di Tangan Kita Tinggal Kita Jelaskan Nah Itu Bapak Ibu Guru Tadi Kalau Tanya AKM Menurut Saya Yang 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 Desebut Bukan Tadi Kan Ibu Nih Sebut Kita Bukan Bicara Tools Karena Tools Bisa Apa Saja Tapi Kita Bicara Mindset Dan Sebagai Ilmuwan Filsafat Itu Artis Sesungguh Mencintai Kebenaran Itulah Artis Sesungguh Dan Gimana Cara Mencintai Kebenaran Itu Kita Awali Dengan Cara Berpikir Kita Mungkin Itu Lalu Pertanyaan Baru Seyambung Pertanyaan Dari Denny Kenapa Dunia Islam Oke Bisa Tampingkan Lagi Kalau Buat Saya Gak Penting Itu Zaman Kemasan Kita Kita Pernah Dan Alhamdulillah Diakui Yang Mengakui Siapa Maaf Mongol Menghancurkan Tapi Yang Menerjemahkan Non Muslim Orang Latin Itu Saya Kurang Lihat Siapa Yang Ngebukukan Itu Kalau Engasalah Eropa Selatan Jadi Gak Penting Itu Itu Rahmatan Dilalamin Kalau Saya Sebut Lagi Justru Kesempatan Sekarang Ini Kalau Dulu Di Industri Manufaktur Persyaratan Yang Banyak Bukan Hanya Ilmu Tapi Teknologi Uang Sumber Daya Manusia Kalau Buat Negara Muslim Sekarang Mungkin Sumber Daya Manusia Yang Banyak Di Pakistan Orangnya Banyak Di Indonesia Orangnya Banyak Banyak Dan Murah Cuman Mungkin Teknologi Dan Uang Pakistan Lebih Bagus Tapi Ketika Bicara Digital Era Resource Itu Tidak Butuh Siapa Yang Punya Creativity Tadi Ada Bicara Kritikal Dan Punya Mindset Yang Betul Insyaallah Bisa Maju Terbuka Dan Kembali Ke Rahmatan Ilalamin Tidak Usah Terlalu Dipikir Itu Kita Tidak Nguasai Kita Tidak Punya Google RRC Kan Dia Tidak Suka Sama Google Dia Bikin Lupa Saya Saingan Itu Ya Kalau Kita Mau Kita Bisa Karena Itu Bebas Nilai Seperti Bu Inge Sampaikan Itu Bebas Agama Cuman Saya Sampaikan Ini Ada Motivasinya Ada Niat Karena Niat Dan Mindset Beda Mindset Itu Bebas Nilai Bebas Agama Cuman Niat Kita Bisa Berbeda Disitulah Mungkin Itu Jawaban Dari Saya Terima Terima Kasih Pak Jamal Sangat Mencerahkan Dan Saya Setuju Terima Kasih Saya Bilang Guru Bingung Itu Mereka Itu Bingung Computational Thinking Dengan Maaf ya Pak Ini di luar Itu Matematik Dengan Science Jadi Dengan Keilmuan Yang Lain Yang Lain Menurut Saya Kalau Guru Itu Mengajar Mata Pelajarannya Dengan Benar Dan High Order Thinking Itu Enggak Usah Pusing Ada Siti Atau Enggak Betul Enggak Pak Mereka Jadi Enggak Pede Gitu Loh Pak Karena Siti Ini Sebuah Istilah Yang Baru Padahal Yang Baru Dimunculkan Padahal Matematik Science Bahasa Itu Ada Sejak Dulu Begitu Pak Maaf Pak Mungkin Bapak Yang Lebih Bisa Menjelaskan Ke Mereka Ya Insyaallah Jadi Mungkin Saya Ngambil Contoh Lagi Kadang-kadang Emang Karena Tadi Ditugaskan Jadi Matematik Tapi Kita Ada Siti Harus Seperti Kalau Di Kita Kadang-kadang Kalau kita Ngajar Mesti dimasukkan Unsur-unsur Agama Karena Kita Ada Related Ke Islamannya Dan Itu Tidak 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 Selalu Dibuat Cuma Seandainya Bisa Silahkan Tapi Kalau Tidak Tidak Harus Mungkin Seperti Itu Cuman Mungkin Bapak Siti Ini Adalah Sebagai Mindset Bukan Keilmuan Saya rasa Bukan Keilmuan Ya Bu Inga Mungkin Terima kasih Itu Hanya Aspek Mindset Yang Bapak Bilang Dan Memberikan Arahan Supaya Lebih Apa Kalau Critical Thinking Itu Kan Lebih Umum Pak Koridornya Itu Lebih Susah Kalau Siti Karena Komputer Itu Ujung Ujung Di Program Maka Ada Empat Cornerstone Itu Jadi Lebih Apa Ya Pak Lebih Jelas Arahannya Saja Begitu Pak Harapan Saya Pribadi Tadi Ada Pertanyaan Apakah Masuk Kudikulum Kalau Saya Dan Mengikuti Steve Job Itu Yang Menyatakan Harusnya Setiap Orang Belajar Barangkali Kalau Memang Bisa Menjadi Kau Kurikuler Atau Memang Masuk Kurikulum Inti Seperti Yang Diusulkan Oleh Bill Gates Ya Harusnya Ini Matab Atau Mark Segenborg Bahwa Harusnya Dalam Tanah Kutip Bukan Komposor Thinking Saja Yang Berbukan Dengan Komputer Itu Menjadi Sebuah Ilmu Dasar Seperti Hal Matematik Bahasa Dijadikan Aspek Itu Tetapi Di Informatika Karena Kor Itu Menjadi Agak Lebih Dimunculkan Di Informatika Pak Itu Baik Terima kasih Bapak Ibu Sepertinya Sangat seru Diskusi kita Dan memang Waktunya Sangat terbatas Tapi Emang Ini Baru Pembukaan Bapak Ibu Webinar Jadi Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Dan Lebih Banyak Lagi Diskusinya Dalam Asara-asara Pelatihannya Sampai Tadi Disebutkan Agustus Tahun Depan Yang Akan Dikoordinir Oleh Bu Riri Dari Koordinator Biro Webras UI Baik Bapak Ibu Terima kasih Sudah cukup Banyak Yang disampaikan Dan juga Mencerahkan Saya mengutapkan Terima kasih Kepada Bu Inge Pak Adi Jamal Dan Bu Riri Sebagai narasumber Kita Pada Pagi Sampai Siang hari ini Dan Mudah-mudahan Apa yang Kita simak Hari ini Memberikan Manfaat yang Besar Untuk kita Semua Mungkin Saya tidak Akan Menyimpulkan Apa 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 Bapak Ibu Mungkin Saya langsung Menyerahkan Saja Pada Pembawa Acara Pembawa acara Karena Waktu kita Sudah Mau habis Terima kasih Sekali lagi Atas Waktu Dan Bapak Ibu Narasumber Pada Siang hari ini Saya kembalikan Kepada Pembawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Moderator Dan para Pemateri Selanjutnya Adalah Penyerahan Cinderamata Dari UAI Untuk Pembicara Temu kita Ibu Doktor Inggriani Lim Yang secara Simbolis Akan Diserahkan Oleh Wakil Rektor Tiga Ibu Doktor Nita Onoriko Kami Persilahkan Kami Persilahkan Kepada Ibu Nita Baik Bagaimana Ibu Riri Silahkan Ibu Nita Terima Kasih Luar Biasa Materi Yang Diberikan Oleh Tiga Narasumber Pada Hari Ini Sangat Memberikan Bekal Kita Terutama Untuk Teman Teman Yang Langsung Menghadapi Siswa-siswa Di Tingkat SP Maupun SMP Mudah-mudahan Ini Semua Bermanfaat Dan dapat Kita Aplikasikan Untuk Itu Kami Memberikan Ucapan Terima Kasih Yang Pertama Kepada Dokter Inggrani Lim Atau Ibu Inge Ini Adalah Persembahan Dari Kami Terima Kasih Terima Kasih Atas Semua Yang Sudah Ibu Berikan Mudah-mudahan Ibu Dapat Membiming Lebih Jauh Lagi Tentang Bebras Di Universitas Al-Azhar Indonesia Selanjutnya Juga Disampaikan Kepada Bapak Adi Jamal Bapak Dokter Adi Jamal Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Atas Paparannya Yang Sangat Menyentuh Terutama Tentang Tokoh-tokoh Islam Yang Sudah Membawa Sebenarnya Membawa Pemikiran Kita Ke Arah Compotisional Thinking Dan Yang Terakhir Adalah Juga Ucapan Terima Kasih Kepada Kaprodi Kita Yang Tercinta Ibu Riri Savitri Mudah-mudahan Bisa Kita Aplikasikan Kesempatan Kesempatan Kerjasama Dengan NBO Bebras Ini Terima Kasih Mbak Nisa Terima Kasih Ibu Nita Sebagai Informasi Untuk Materi Dan Sertifikat Dapat Di Download Oleh Para Peserta Di link Yang akan Diberikan Oleh Panitia Dalam Slide Dan Di Dalam Group Chat Acara Terakhir Adalah Doa Penutup Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Muhammad Fadli SE Salah Satu Dosen Literasi Komputasi Universitas Al-Azhar Indonesia Kepada Bapak Fadli Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bapak dan Ibu Sekalian Mari kita Tentukan Hati-hati Kita Berhubungan Aja Kepada Allah Agar Dibidikan Pelabangan Dan Kemaah Kita istifah Tiga Kami Astagfirullah Azim Astagfirullah Azim Astagfirullah Azim Awazubillah Himina Saikah Bismillah Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah